kita lihat disini ada kelas point.io oke selanjutnya kita tinggal download disini pre-download kita tinggal klik ini, sebelumnya kita perhatikan bahwa aplikasi kelas point.io ini kompatibel dengan windows 7, windows 8, windows 10 nanti windows 11 yang paling baru ya, kemudian paling minimal kita gunakan office 2013 2016, 2015 dan saya sarankan sih pakai office 365 ya lebih mantap, nah ini kita download dulu nah kemudian disini kita isikan ya kita isikan nama kita saya contohkan, saya isikan nama saya saja disini email saya masukkan email saya kemudian organisasi, soalnya sekolah ya oke, kemudian kita tinggal klik download nah ini sudah berjalan kita lihat ukuran filenya sekitar 44 megah lebih ya 44 megah lebih kita tinggal download aplikasinya kita tunggu sampai selesai oke disini tinggal sedikit lagi ya nah disini kita lihat setelah kita download kita install kemudian nanti tinggal kita aktifkan ya tapi kita juga bisa menggunakan versi free dari kelas point ini oke ya ini sudah selesai ya downloadnya oke selesai ini saya close saja nah sekarang kita akan cek ya hasilnya nah ini di explore kita lihat di folder download disini ada kelas point nah sebelum kita install kita cek dulu ke powerpoint disini saya buka salah satu file powerpoint yang masih kosong nih disini terlihat belum ada instalasi kelas point ya belum ada tambahan tab disini nanti kalau sudah kita install akan ada tambahan tab yang baru yaitu kelas point nah seperti ini kebetulan disini saya menggunakan office 2016 nah untuk install kelas point kita terlebih dahulu tutup dulu ya powerpoint ini kita tutup dulu ini saya tutup dulu file nya nah nah kemudian kita install kelas point nya ini kita klik kanan saja run administrator disini oke kita yes saja oke ini tempel awal disini kita klik ya centang kita setuju ya lalu kita install ini lagi kita yes saja kita next saja disini nah ini sudah proses instalasi ya instalasi kelas point nah sudah selesai ini finish nah ini ada updating nya ya ke versi kelas point yang paling baru oke sekarang kita bisa membuka powerpoint ya bisa klik ini langsung open powerpoint bisa nah sekarang powerpoint terbuka kita lihat disini sudah loading add-ins disini ada terbaca ingin kelas point ada add-in yang tertambahkan disini ini kita lihat ya kita tunggu sampai selesai akan terasa powerpoint kita ketika awal kali dibuka itu lebih lama dari pada biasanya karena sekarang ada tambahan add-in ya aplikasi baru di powerpoint kita nah kita lihat ini tampilan awal ketika kita buka powerpoint kalau kita buka file baru ya ini saya new saja file baru nah disini terlihat ada tambahan tab yang baru ada igno class point disini ya kita lihat disini ada tambahan yang baru igno class point oke kita lihat kalau kita klik nah seperti ini nah ini belum ada ribbon disini masih kosong ya ribbon nya belum ada tool disini maka langkah selanjutnya kita akan sign up disini ya kita akan sign up nah tentu karena belum ada kita belum berlanggaran misalnya ya maka disini nanti kita akan gunakan yang free nah caranya kita tinggal sign up saja klik sign up disini lalu kita masukkan data ya data kita misalnya saya masukkan nama saya disini kemudian disini seman 17 kasar disini sektornya sekitar k12 misalnya ya ini indonesia misalnya indonesia oke kemudian next disini email kita masukkan email yang tadi digunakan untuk download lalu kita buat password ya password ini tidak mesti harus sama dengan password email kita ya kita punya password untuk class point nah sudah tinggal next oh maaf saya pernah menggunakan email ini untuk menginstall di tempat yang lain ya di komputer yang lain saya ganti saja oke sekarang akan terkirim 6 digit verifikasi kode ke email saya saya akan cek di email nanti akan ada pemberitahuan di email email yang aktif nah disini oke tinggal next kemudian kita sign in nah ini sudah berhasil ya kita bisa nonton video tutorial class point kalau mau ya kalau tidak ini bisa dihilangkan saja oke saya buka file yang baru nah disini kita lihat class point sudah lengkap ya sudah tool 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 toolnya sudah ada nah kita tinggal menggunakannya kalau kita ingin berlanjut berlangganan class point nanti kita tinggal berlangganan ya berlangganan per sebulan atau per tiga bulan per tahun ya tentunya disarankan yang per tahun ya biar bisa digunakan pembelajaran yang lebih baik tinggal kita upgrade to pro disini ya jadi kalau sudah punya kode untuk pro tinggal kita klik nanti kita tinggal subscribe disini tinggal enter product key disini kita masukkan product key yang kita terima dari langganan dengan class point oke seperti itu caranya kita mendownload menginstall dan mengaktifkan class point semoga ini bermanfaat dan ini sangat membantu kita untuk melakukan pelajaran internet bagaimana cara menggunakan class point ini ya untuk penggunaan apa namanya tool-toolnya misalnya seperti ini kalau kita tampilkan dalam bentuk show ya disini sudah ada panel yang lengkap kita bisa gunakan pulpennya bermacam-macam nih seterusnya ada kode class bagaimana cara penggunaan ini semua silahkan simak dari video-video saya yang lainnya ya sering kita terkait aplikasi class point bagaimana cara mendownload menginstall dan mengaktifkannya jangan lupa dukung terus channel gurumet dan ikuti video-video lanjutnya terkait class point bagaimana membuat kuis-kuis interaktif semua di channel gurumet terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak dan ibu guru hebat pengajar hebat Indonesia terima kasih kita insyaallah akan mulai sebentar lagi nah mungkin yang sudah bergabung bisa kita buat santai aja hari ini ya jadi saya sudah membolehkan semua untuk buka micnya jadi silahkan untuk saling sapa dari mana dari sekolah mana daerah mana sambil kita menunggu beberapa peserta lainnya oke baik dan nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat atau nanti bisa raise your hand seperti biasa jika ada yang ingin bertanya langsung ke pertanyaannya videonya aja mbak Enda ya halo bapak ibu dari mana nih ya silahkan nyalakan video juga bisa ya seharusnya ya tadi saya juga di kolom telegram kita sudah saya nyalakan sudah saya berikan backgroundnya ya video baik kita akan ngelang sebentar lagi udah dipangsi gitu backgroundnya dengan ibu siapa ini dari mana boleh saling menyapa ini udah ada yang raise hand nih ibu Siti sohrah SMP PPU PPU daerah mana bu enggak kalau masih oi ini saya kok gak kelihatan baik sambil melunggu yang lain halo assalamualaikum 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 dengan ibu siapa dari mana dengan ibu haja suhaimi syam dari makasar dari makasar iya selamat bergabung yang lain bapak ibu guru dari mana nih ada yang dari sabang sampai prao oke tadi saya lihat di chat ada yang dari pap-pap juga ya assalamualaikum assalamualaikum dari palu selamat datang assalamualaikum 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 Widya Sati dari Jakarta Barat ibu Widya selamat bergabung ibu Widya hati maniur kata Jambi halo pak maniur dari Brebes assalamualaikum 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 pengaturan videonya kok gak nampak punya saya bogor dari bogor menu videonya tidak ada ini ibu assalamualaikum assalamualaikum pak Tia itu ada peserta yang tanya terkait settingan zoom settingan zoomnya video gak videonya gak muncul katanya baik saya saya coba ini ya Pak Supariadi saya mute hai Jack saya Puspo dari Malang dari Malang halo pak saya bu ibu aku setelah minta disapa oke kita masih akan menunggu baik ya sepertinya settingan videonya saya belum menemukan tapi nanti kalau sudah ditemukan bapak dan ibu bisa menyalakan video juga ya dan juga kita rame-rame bisa pasang apa namanya pasang backgroundnya ya oke baik sambil menunggu yang lain bapak dan ibu silahkan mengajak rekan-rekan yang lain untuk bergabung ya audio setting nanti saya akan perbaiki saya akan mulai acara terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk bapak dan ibu yang sudah bergabung terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini ya mungkin weekend-weekend belajar bersama dengan class point saya Tia dari class point Indonesia bapak dan ibu dan kami hari ini adalah satu dari rangkaian acara workshop lima hari yang akan diadakan dari tanggal 17 sampai tanggal 24 Mei untuk bapak ibu yang sudah terdapat di telegram group otomatis sudah menjadi peserta dan nanti absensi akan dibagikan di akhir yang nanti siapa yang mengisi absensi itu akan dikirimkan undangan dari kami untuk mengikuti rangkaian sampai akhir nah izin ke saya untuk memberikan beberapa rundown hari ini jadi nanti ada introduction dari Jack si yang mau kami dari kantor Singapura lalu nanti ada pastinya akan dipandu oleh pos kita yang keren ini Tira Lestari dan juga ada materi kita yang super banget master coach ada Pak Asmar Ahmad dari Makasar nah setelah materi nanti kita juga akan tahu bersama kita belajar seperti apa sih hari ini kayaknya ada bagi-bagi petablet nih ya dari Weicom kita bisa belajar bareng dan jangan sampai di tengah jalan berhenti ikutan webinar nanti di akhir kita ada selain kita tanya jawab kita ada bagian door prize door prize bertabur hadiah hari ini ya untuk yang webinar hari ini ada beberapa petablet dan ada beberapa hadiah perusaha yang kita berikan nanti untuk untuk peserta yang mengikuti pelatihan sampai akhir ada tiga peserta terbaik yang akan diberikan hadiah dan juga ada peserta terekses wah nanti kita belajar bareng dan gimana caranya jadi mendapatkan ilmu sekaligus mendapatkan pemanis ya hadiah yang bisa bermanfaat seperti itu baik saya akan undang Jack dari Singapura dari Classpoint untuk bisa memberikan sepatan dua patah kata Jack terima kasih terima kasih dan juga ingin ingin join komunitas di Facebook supaya semua guru bisa berbagi bagaimana menggunakan Classpoint dengan satu-satunya dan inspirasi satu-satunya terima kasih jika kalian ada pertanyaan tentang instalasi dan pengguna bisa sampai ke tim kita terima kasih terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah antusias sekali dari Indonesia ingin bergabung dan mudah-mudahan ClassPoint ini dapat membantu pembelajaran interaktif yang bisa kita lakukan di sekolah di rumah baik, terima kasih banyak saya jadi mau bapak dan Ibu sebelum kita mulai saya ingin memperkenalkan host keren kita yang nantinya akan saya berikan uang dan tempat dan waktu untuk host kita ini Ibu Umi Tirales dari Ketua Umum dari IGVI yang jadi Ibu RT kita semua yang dari Sabang sampai Merauke kenal siapa itu Ibu Umi menampingi pemateri kita, Master Coach Keren Pak Asmar Ahmad dari Makassar yang juga merupakan ClassPoint Certified Trainer dari Indonesia kita bersama-sama akan belajar bersama Ibu Umi waktu dan tempat saya persilahkan baik, terima kasih Mbak Tia atas kesempatannya Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih kepada ClassPoint yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya kegiatan workshop 32 jam interaktif dengan ClassPoint menggunakan PowerPoint Selamat datang Mbak Radit dari Wacom Indonesia Selamat datang Mbak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia peserta workshop baik yang di Zoom maupun di live streaming Terima kasih Pak Asmar Ahmad SPD dari SMA Negeri 17 Makassar yang merupakan ambasador ClassPoint Indonesia Selamat datang Jack dari ClassPoint juga yang sudah menyempatkan hadir Baik, untuk mengefisienkan waktu kita akan bersama-sama belajar bersama Pak Asmar 2 jam ke depan begitu ya jangan lupa nanti juga akan ada doorpress menarik jadi Bapak Ibu simak materi yang akan diberikan oleh Pak Asmar nanti di sesi tanya jawab jika Bapak Ibu ada yang masih belum paham kita akan buka sesi tanya jawab baik, untuk mengefisienkan waktu silahkan Pak Asmar Halo Pak Asmar ya Bu ya 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 silahkan Bapak oke, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb apa kabar Bapak Ibu semuanya semoga semua sehat walafiat Alhamdulillah Rupiah Alamin pada pagi hari ini kita bertemu di ruang virtual ini untuk sama-sama berbagi pemempaatan kelas poin untuk mendukung pembelajaran interaktif apalagi dalam kondisi ini ya di negeri kita dan di hampir seluruh negeri-negeri di dunia ini di negeri-negeri kita masih dalam kondisi pandemi sehingga pembelajaran masih dilakukan secara jaring ya pembelajaran jarak jauh walaupun sebenarnya dalam walaupun nanti dalam kondisi normal ya seandainya nanti sudah kondisi normal kelas poin ini tak bisa kita gunakan untuk pembelajaran baik itu di kelas ya tetap bisa membuat heboh kelas kita menyenangkan kelas kita dan juga bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya sangat banyak pemempaatan kelas poin ini kalau kita nanti bisa menyimak materi ini dan juga bisa mengikuti dari tutorial-tutorial yang sudah kita siapkan di grup telegram kita sebenarnya pesertanya sangat banyak ya lebih dari seribu orang kelihatannya Bu Emi ya ya hampir seribu kemarin tapi lanjut gue dengar kemarin disini tapi yang yang join sekarang ini baru 133 orang mungkin masih ada kegiatan ya nanti sebentar mungkin akan bergabung ya kita tetap tepat waktu saja baik Bapak Ibu kita sesuaikan dengan waktu yang ada kita akan mulai ya di awal saya share screen dulu apa saya mulai dari download dan instalasi lagi seperti biasa atau gimana ya sebaiknya dari mulai download saja Pak Asmar karena mungkin khawatirnya Bapak Ibu ada yang tidak menyimak di telegram sehingga masih bingung nih bagaimana cara supaya kelas point ini bisa muncul di power point kita oke sebelum menginstall nih Pak Asmar supaya Bapak Ibu juga tidak bingung persyaratan apa sih yang dibutuhkan supaya bisa menginstall kelas point ini apakah di semua laptop bisa menginstall atau ada spesifikasi khusus yang dibutuhkan untuk kita menginstall kelas point ini oke pertama layar saya sudah kelihatan enggak Bumi sudah lagi buka google sudah ya oke baik Bapak Ibu jadi di awal kali tentu kita harus mendownload aplikasi kelas point ini ya kita download kemudian kita instalasi nah tentu dalam proses instalasi sebagaimana aplikasi-aplikasi yang lainnya biasanya ada persyaratan yang harus dipenuhi ya terkait dengan device yang kita punya dan apa namanya software yang terinstall di device kita oke nanti semua persyaratan tersebut akan terbaca dengan jelas ketika kita membuka situs dari kelas point untuk mendownload jadi untuk mendownload kelas point ini silakan Bapak Ibu lihat di sini ya mendownload aplikasinya ada di kelas point IO jadi silakan buka ini web dari kelas point untuk mendownload aplikasi kelas point IO nah aplikasinya didownload itu secara gratis ya ketika mendownload aplikasi gratis kita ketikan saja kelas point IO seperti ini Bapak Ibu di web kita ya di browser kita maksud saya nah kemudian kita lihat di sini ada tombol free download di bawah tombol ini ada perseratan ya device aplikasi yang sudah terinstall di laptop kita yang compatible ya yang pertama itu saat ini untuk kelas point masih compatible dengan Windows jadi belum tersedia untuk versi OS yang lain Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu yang menggunakan OS yang lain belum ya ini masih disediakan untuk Windows saja dari Windows 7 sampai Windows 10 nah cuma disarankan Bapak Ibu bisa menggunakan Windows-Windows yang baru karena kalau Windows 7 sekarang ini sudah tidak didukung lagi oleh Microsoft ya tidak ada support dari Microsoft untuk Windows 7 dan apalagi sekarang kita sudah banyak membaca beritanya sekarang Windows Microsoft sudah merilis Windows 11 ya Windows 11 bahkan saya sudah sempat menginstal di komputer di sekolah salah satu untuk melihat sih yang versi beta bagaimana menariknya Windows 11 tersebut nah jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu mau gunakan aplikasi yang ada ini dan juga aplikasi-aplikasi lainnya ya perlu OS-nya juga harus yang terbaru ya paling tidak supaya tidak ada masalah gunakanlah Windows 8 atau Windows 10 kalau Windows 7 biasanya masih ada masalah nanti beberapa ada aplikasi tambahan yang Bapak Ibu harus lengkapi agar instalasinya berjalan dengan mulus dan lancar kemudian yang kedua karena kelas point ini nanti akan menjadi add-in di PowerPoint nanti dia akan terintegrasi di PowerPoint maka ada persyaratan minimal yang harus kita miliki terkait office yang kita gunakan di komputer kita nah Bapak Ibu office yang paling minimal itu office 2013 ini pun juga yang terupdate karena kadang kan seperti ini ya di kelas point kan memberikan syarat office 2013 mungkin ada yang bertanya ini kan 2013 kok saya ada masalah yang instalasi asumsinya Bapak Ibu Bapak Ibu itu menggunakan office 2013 yang original gitu seharusnya gitu ketika kita gunakan office yang original artinya office kita bisa di update dong ya ketika ada updatingnya bisa di update tapi kalau kita gunakan persi bajakan kan kita gak mungkin update ya biasanya gak di update karena takut di blacklist sama Microsoft nah akhirnya ketika di install ada masalah-masalah ya butuhlah net framework yang baru dan seterusnya ini yang kejadian banyak kita baca di grup ya masalah-masalah instalasi office 2013 jadi kalau boleh kami sarankan gunakanlah office-office yang baru apalagi sekarang Bapak Ibu sudah ada office 365 yang betul-betul full ya full power penggunaannya sebaiknya gunakan office 365 atau office 2019 nah itu persyaratan ini kalau ini sesuai dengan apa namanya spesifikasi software yang ada di device kita di laptop kita maka Bapak Ibu bisa download nah kemudian yang lain apa namanya close point ini itu digunakan untuk instalasi di komputer ya di visi atau di laptop untuk saat ini belum tersedia untuk versi Android ya kalau nanti Android itu bukan untuk nginstal aplikasi tetapi untuk join jadi yang siswa kita kalau ingin join di pembelajaran bisa menggunakan handphone bisa menggunakan tablet bisa menggunakan komputer nanti tinggal join saja tidak perlu menginstal oke sekarang kita download Bapak Ibu disini ada free download kita klik saja free download lalu kita masukkan email disini ya masukkan email untuk mendownload nama email dan organisasi misalnya saya isikan nama ya guru mat misalnya ini emailnya guru mat gmail .com kemudian organisasi seperti itu ya dimasukkan nama kita email dan organisasi tempat kita bertugas sudah itu kita klik download nah Bapak Ibu ini sudah proses download sudah berjalan disini kita lihat ya ini downloadnya sudah berjalan ukuran filenya itu kisaran 44 MB lebih ya 44 MB lebih ini sudah berjalan oke saya tidak perlu menunggu ini selesai karena saya sudah pernah mendownload Bapak Ibu anggaplah Bapak Ibu sudah selesai mendownload supaya tidak kelamaan sudah selesai mendownload nanti kita akan buka di Windows Explorer atau langsung kita klik saja ini kalau sudah selesai atau kita tunggu saja ini sudah hampir selesai sambil nunggu teman-teman yang join ini baru 150 orang oke ini sudah selesai Bapak Ibu nah ini tinggal kita klik kalau mau di install tinggal kita klik kita buka kalau mau di install seperti ini nah cuma saya kan sudah install sebenarnya ya Bapak Ibu kalau saya install lagi nanti diminta untuk uninstall aplikasi yang lama nah tampilan awal ketika mau di install nanti seperti ini Bapak Ibu ya setelah di download di install jadi ini tiga tahapannya ya terbaca disini ketika kita mendownload di download dulu kemudian di install kemudian kita join ya kita sign in di kita daftar di kelas point jadi kita sign up kita daftar dulu di kelas point mendaftarnya pun bisa yang free nah kalau mau menggunakan fasilitas yang lengkap dengan apa namanya kuota yang lebih banyak nah silahkan di berlangganan ya berlangganan nah setelah ini terbuka untuk download untuk instalasi ini kita harus centang ya kita setuju dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kelas point ini kita klik saja lalu kita install ini nah ini ini juga bagus ya kemunculan ini jadi perhatian disini ketika kita instalasi ada peringatan Bapak Ibu kita diminta untuk menutup powerpoint terlebih dahulu nah ini ya saya sudah jelaskan di video tutorial yang saya buat untuk materi ini kita sudah bagi juga di grup telegram ketika kita instalasi maka powerpoint kita harus di close karena nanti akan tertambahkan di powerpoint akan masuk menjadi add-in di powerpoint jadi harus di close dulu oke seperti itu nah Bapak Ibu kalau ini sudah di install sudah jalan ini waktunya instalasi mungkin paling lama 1 menit sangat cepat instalasinya paling lama 1 menit kemudian kita bisa buka powerpoint ini saya tidak lanjutkan untuk instalasi sebab saya sudah join Bapak Ibu ya saya sudah install di sini saya log out aja dulu oke jadi ini saya tidak lanjutkan caranya tinggal install ini ya next dan tunggu sampai finish itu sekisarannya 1 menit nah kalau sudah selesai maka berikutnya kita akan buka powerpoint seperti ini Bapak Ibu di powerpoint nanti akan ada saya buka file yang kosong dulu di powerpoint nanti akan ada tambahan tab yang baru ada tambahan tab yang baru Bapak Ibu yaitu ignore class point seperti ini akan ada ignore class point nah kalau kita klik modelnya seperti ini banyak yang punya masalah ketika instalasi ini terbaca dari grup telegram bahwa tidak ada tab ini ya tab ignore class point ini tidak muncul Bapak Ibu nah ini semua dialami oleh teman-teman yang instalasi di office 2013 nah itu tadi masalahnya office 2013nya tidak di update ya apalagi kalau memang satu pasang office 2013 dan windows 7 nah itu windowsnya juga tidak di update jadi muncul masalah-masalah seperti ini nah untuk atasi masalah itu tadi kita sudah berikan solusinya di telegram dengan menginstal net framework ya 472 silahkan di instalasi sehingga apa namanya nanti bisa mendukung untuk jalannya ignore class point ini nah Bapak Ibu yang lain kalau tidak ada di sini bisa cek dari file kemudian di option di bawah ya bagi yang belum tampil di sini office 2013 bisa cek di menu file kemudian option paling bawah lalu di sini ada add-ins nah di sini nanti Bapak Ibu cek status dari class pointnya kalau dia masih tidak aktif ya di klik saja kemudian go ya kemudian go kalau dia belum aktif ya di aktifkan seperti itu ini juga sudah beberapa kali dibantu oleh mas Tomo ini bagaimana mengatasi troubleshooting dari class point bisa cek di sini go semoga nanti setelah itu ya akan tampil tabnya di atas nah sekarang kalau kita sudah muncul tab class point maka tentu kita mesti harus mendaptar ya kita harus sign up dulu ya di sini Bapak Ibu karena saya sudah pernah mengaktifkan nanti ya langsung pros aja yang tampil ya tapi caranya kayak gini lah ignore class point tinggal masuk di sini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi apa namanya datanya ya mengisi datanya masukkan nama masukkan email ya masukkan nama dulu unit kerja dan apa namanya kategori kita mengajarnya apakah yang K12 atau yang apa ya di situ ya maaf Pak Smart kliknya sign in atau sign up nah ini kebetulan karena saya sudah sign in ini Mbak Umi ya makanya tombolnya jadi sign in karena sudah daftar sebetulnya kalau Bapak Ibu sign up ya ya jadi seperti saya katakan tadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali membuka ignore class point di tabnya di sini nanti tulisannya sign up ya sign up itu kita klik Bapak Ibu ya nanti ada akan ada kotak dialog sebelum ini kotak dialog sebelum ini itu isinya meminta untuk masukkan data masukkan nama masukkan tempat apa namanya tempat tugas misalnya ya kita organisasinya apa ya jadi memilihnya K12 ya K12 itu dari jenjang apa itu pembelajaran dari level paut ya sampai SMA jadi semua guru pilihnya K12 ya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu sign up ya kemudian setelah itu nanti akan setelah kita next nanti akan muncul kotak kedua seperti ini ini kotak keduanya kayak gini ya Bapak Ibu ya kita tinggal masukkan email kita dan buat password nah buat password nanti tidak mesti sama dengan password email ya Bapak Ibu tidak mesti sama ya bikin password untuk class point kalau mau disamakan juga silahkan yang penting diingat lah passwordnya saya contohkan saya masukkan password disini sign in nah kalau sudah terbuka seperti ini berarti sudah berhasil kita mendaftar di class point sudah berhasil ya Bapak Ibu bagi yang ingin berselancar di website class point bisa menonton video tutorialnya ada banyak disitu ya ini bisa di close saja Bapak Ibu kalau tidak ingin ditampilkan kotaknya tinggal dicentang atau langsung di close saja juga bisa silahkan nah inilah isi dari ribbon class point ini ada banyak tool-tool disini bagi Bapak Ibu yang menggunakan versi yang free masih ada satu tombol disini ya untuk menjadi pro ya jadi disini ada tombol untuk menjadikan class point kita menjadi pro ini kan sudah pro makanya tombolnya sudah hilang oke untuk jadi pro nanti Bapak Ibu bisa berlangganan di class point nah sekarang kita akan membahas bagaimana pengampatan dari class point ini itu mendukung pembelajaran yang interaktif saya sudah menyiapkan bahannya disini ya Bapak Ibu oke sudah nampak Bumi sudah sudah pembelajaran interaktif dengan class point oke oke Bapak Ibu jadi sebenarnya ini mungkin tadi belum dijelaskan oleh Mbak Tia lagi ya jadi class point ini sebenarnya punya banyak ingno ya ingno ini punya banyak sekali apa namanya ya hardware untuk pembelajaran Pak Asmar boleh bertanya silahkan tadi Pak Asmar menunjukkan yang di sebelah kiri atas yang di sebelah sign in itu kalau kita mau langganan kayak macam saya kan masih gratisan ya ada tulisan upgrade to pro kalau mau langganan jadi klik itu ya iya betul Bu oh gitu dan ini nanti terhubung dengan siapa gitu Pak Asmar oh itu nanti ada bisa dengan Bumi ya oh gitu ya baik ya makasih Pak Asmar Sama-sama Ibu nah Bapak Ibu pertama kita akan melihat class point ini adalah tool tool quiz interaktif ya itu yang dominan kelihatannya ya tapi bukan cuma untuk buat quiz sih sebenarnya jadi class point ini adalah tool quiz interaktif yang betul-betul powerful dan menyenangkan kenapa saya katakan menyenangkan siswa yang belajar jarak jauh diajak interaktif ya terlibat dalam pembelajaran terlibat menulis mencoret terlibat memilih jawaban mengungkapkan pikirannya secara langsung bareng-bareng dengan temannya bukan cuma sendiri-sendiri ya bayangkan kalau kelas itu kalau depan kelas kita bertemu dan semuanya pada mengajukan tangan ya mengularkan mendapatkan seru itu kalau di kelas yang kita hadapi tetap muka langsung tapi itu bisa kita bawa di kelas daring ya kelas virtual dengan memanfaatkan aplikasi seperti ini jadi keseruan itu bisa muncul ketika mereka semua terlibat juga bisa ikut mencoret-coret di whiteboard yang kita sudah siapkan ya mengirim gambar dan seterusnya itu bisa terjadi dengan bantuan aplikasi ini Bapak Ibu kita lihat disini banyak sekali tool yang akan bisa kita gunakan di kelas point yang akan kita bahas nanti sebentar kemudian Bapak Ibu tadi sudah kita jelaskan untuk download dari sini sedangkan nanti kalau siswanya mau join siswa kita kalau mau join dengan kelas point maka mereka tinggal membuka melalui handphone bisa melalui tab bisa melalui komputer juga bisa cukup dengan membuka browser jadi melalui browser tidak perlu menginstall aplikasi tertentu Bapak Ibu kalau untuk join cukup buka browser apakah pakai Chrome dan yang lainnya buka classpoint.app nanti cuma buka seperti ini akan terbuka layar ini contohnya ini screenshot dari tab tampilan seperti ini Bapak Ibu classpoint.app disini akan terbuka cuma mengisi dua saja jadi siswa itu cuma mengisi dua saja kelas code kode kelas nah kode kelas itu muncul kayak ini ini Bapak Ibu yang di atas ini kode kelas ya 41510 jadi ketika kita sudah instalasi classpoint di powerpoint saat kita slideshow ini soal saya close kalau classpoint sudah terinstall di powerpoint kita sudah terintegrasi di powerpoint saat kita lakukan slideshow maka otomatis akan ada kode kalau saya klik nah ini akan ada kode dan sini terlihat sudah ada dua orang yang join ada dua orang yang join dengan kode ini bagaimana kalau kita misalnya mau presentasi tapi kita tidak menginginkan kode ini muncul bisa saja misalnya kita mau gunakan untuk presentasi biasa ya kegiatan yang lain bukan untuk kegiatan belajar dengan siswa kita tapi kita butuh powerpoint kan nanti kesannya tidak aman kalau ada kode ya bisa saja dihilangkan Bapak Ibu disini ada tempatnya slideshow option slideshow option ini ada display toolbar display class code dan enable audience slide viewer ada tiga ya Bapak Ibu ya kalau saya display class code ini saya hilangkan centangannya nanti tidak akan muncul class code class code nya sudah hilang nah itu nanti dimasukkan disini dan isikan nama selain class code ketika kita slideshow akan ada panel di bawah sini Bapak Ibu ini adalah panel panel yang disediakan oleh kelas point dan panel ini luar biasa pemanfaatannya Bapak Ibu kalau ngajar mau coret-coret lakukan anotasi ya mengganti whiteboard dan macam-macam semua ada disini kemudian selain itu juga ada di bagian kiri ya disini disini ada view class detail Bapak Ibu kalau kita klik kita bisa menampilkan kode kelas melalui QR code jadi QR code ini adalah kode kelas jadi siswa bisa join dengan melakukan scan disini dan kita bisa lihat siapa yang sudah join di kelas kita Bapak Ibu disini antrebaca 4 orang sudah join dengan kode kelas ini namanya muncul ya Ibu Fitri ini Pak Afla atau Ibu Afla ya maaf baik sebentar Pak Asmar Bapak Ibu untuk mencoba class point Bapak Ibu silahkan ke browser Bapak Ibu ketikan class point dot app bukan ICO ya kalau ICO adalah untuk mendownload class point tapi kalau untuk bergabung Bapak Ibu silahkan ketikan class point dot app lalu masukkan kode kelas Pak Asmar adalah 41510 jadi nanti masukkan kode tapi Bapak Ibu tinggal scan aja ya Pak Asmar ya dulu eh Bapak Ibu minta dimatikan dulu Bapak Ibu selain memasukkan kode juga bisa barcode kode ya ini aku lihat ada barcode nya ya disini ya ya ini kelihatan ya Bapak Ibu di presentasi saya ini di layar saya kelihatan ini to join untuk join itu ada class point dot app ini kode kelas atau bisa langsung scan QR code yang ada ini kalau scan nah di bawah ini ada satu lagi tombol Bapak Ibu new class code apa sih gunanya new class code ini gunanya untuk mengganti kelas kode kode kelas jadi kita bisa berpindah kode kelas dengan mengganti ya tinggal klik new class code nanti akan berpindah atau berganti kode kelasnya oke terlihat saya ketinggalan tadi my class memunculkan my class maaf munculkan my class Bapak Ibu di pojok kiri bawah ada logo class point Ibu ya logo class point ada disini kalau kita klik nanti akan muncul my class oke Ibu belum ketemu tadi layarnya dimana penampakannya maaf kiri bawah pojok kiri bawah di power kalau Ibu lagi lakukan slide show ya di slide show ya Bu kalau oh di slide show ya slide show dulu setelah di slide show di pojok kiri bawah akan ada icon logo dari kelas point itu kita klik oh ya terima kasih sudah ketemu oke terima kasih sudah ketemu nah ini ada indeks ya kalau mau ditampilkan isi dari slide kita ini biasa oke Bapak Ibu kita kembali lagi panel ini bisa juga di hide ya kalau kita misalnya presentasi biasa panelnya bisa di hide semua pengaturannya ada di sini display toolbar kalau kita hilangkan cintangannya maka toolbarnya tidak kelihatan jadi jangan kaget nanti kapan-kapan pakai last point kok tidak ada toolbarnya ya mungkin berarti Ibu sudah sedang panah non-display toolbarnya jadi saya cintai semua oke itu yang pertama nah apa yang kita bisa bikin dengan tampilan kelas apa yang kita bisa buat dengan whiteboard dari kelas point Bapak Ibu kita lihat sebelum kita apa namanya saya slide di atas ini di toolbarnya atau di ribbonnya di ribbon kelas point kita lihat di bagian kiri itu ada anotasi setting anotasi setting jadi untuk anotasi kita membutuhkan ini Bapak Ibu ya untuk melakukan memberikan catatan atau anotasi catatan kita bisa mencoret-coret di apa namanya di slide kita di layar presentasi kita maka kita butuh pen nah disini untuk kelas point menyediakan lima macam pen Bapak Ibu kalau pertama kali kita install kelas point yang aktif itu cuma tiga yang aktif maksudnya yang ada warnanya hitam merah biru yang dua ini tinggal diklik saja kalau mau ditambahkan pen yang keempat pen kelima tinggal klik Ibu Bapak bisa pilih warna pilih warnanya kan statusnya kayak gini ya kalau baru install itu dia gak nyala kayak gini yang nyala cuma 1, 2, 3 4, 5 gak nyala nah supaya ini bisa berfungsi kita tinggal klik pilih warna yang lain misalnya pilih warna coklat yang ini misalnya pilih warna ungu nah seperti itu hijau misalnya nah itu ya kemudian di whiteboard background whiteboard background ini menjediakan beberapa background yang bisa kita ganti dengan sangat mudah dan sangat cepat ketika kita melakukan presentasi jadi kita tidak perlu mengumpulkan background-background lalu dimasukkan di setiap slide ya biasanya kan kalau kita mau memberikan presentasi mungkin slide-nya kita mau ganti-ganti beda-beda ya nah disini ternyata kita bisa siapkan lebih awal dan nanti akan diganti dengan sangat mudah ini ya white background whiteboard background kita klik dulu disini Bapak Ibu sudah tersedia beberapa background saya non-aktifkan dulu ya biar kelihatan cara memasukkan ini gimana Bapak Ibu biasanya kalau kita pertama kali install class point kalau ini kita klik yang tampil itu ada tiga yang aktif ada tiga ya disini tersedia enam kita bisa gunakan enam macam whiteboard background yang bisa kita ganti-ganti dengan sangat mudah pertama ya yang layar putih whiteboard kemudian blackboard yang layar hitam kemudian disini yang bergaris nah sekarang saya sudah hilangkan saya mau menambahkan empat background yang baru ya misalnya saya gini guru matematika mau mengajarkan tentang grafik ya butuh background grafik sehingga nanti saya tidak usah menggambar garis lagi tidak perlu buat garis-garis lagi tidak perlu membuat sumbu-sumbu koordinat lagi nah saya sudah siapkan backgroundnya cara menambahkan background nanti kita tinggal klik ini titik tiga lalu kita tambahkan ya background yang sudah kita siapkan ada disini ada use and image ya ini kita klik nah nanti akan diarahkan membuka windows explorer di komputer kita mencari ya kita simpan dimana ini saya sudah siapkan background nah disini ada beberapa background ada yang background sumbu koordinat tinggal kita pilih seperti ini open saja nah ini sudah ada misalnya ini kita kasih nama xy sumbu koordinat cartesius kemudian saya mau mungkin bikin background yang yang lain tinggal tambahkan saja ini tinggal dicari ya disiapkan saja misalnya yang ini nah kemudian ini misalnya kasih nama bg1 ya ini lagi tambahkan misalnya yang ini ini bg2 kemudian yang ketiga kita tambahkan yang garis yang apa kertas bergaris nah ini yang bergaris oke bg3 nah seperti itu bapak ibu ya jadi kita punya background 6 yang dapat kita gunakan secara mudah ya secara cepat menggantinya tanpa perlu menyisipkan ke setiap slide kalau sudah tinggal kita close oke nah oke berikutnya bapak ibu sekarang kita akan lihat bagaimana sih menggunakan apa namanya background tadi ya dan menggunakan pen yang ada disini oke halo bumi ya halo mungkin ada mungkin ada pertanyaan sebelumnya oh belum oh belum lanjut silahkan tanya dulu karena saya lupa lupa menyambungkan maaf ini lupa menyambungkan pen tabletnya halo silahkan pak silahkan apakah satu akun kelas point itu bisa digunakan untuk beberapa laptop atau pc atau hanya satu aja dengan imal yang sama apakah bisa menyambung di beberapa pc atau laptop pasman oke mana mbak tia ya aku boleh bantu jawab ya saya oh boleh juga saya tahu saya bapak kelas point ini bisa disambungkan ke beberapa laptop dengan imal yang sama tetapi tidak bisa dijalankan bersamaan jadi kalau bapak sudah mendapatkan satu email di kelas point bapak ibu bisa buka di perangkat yang lain tapi mengerjakannya tidak bisa bersamaan jadi pernah ada yang bertanya ketika menggunakan dia lupa bawa laptop yang sudah terinstall kelas point ingin pakai di laptop yang lain bisa tapi emailnya yang sudah terdaftar di kelas point ya baik yang free ataupun yang pro begitu bapak saya bantu jawab iya bu jadi ketika di seletso itu gak bisa barengan ya bu gak bisa pak dengan berbeda oh iya gak bisa gak bisa jadi harus bergantian ya terima kasih ibu ya sama-sama silahkan bu barengkali ada yang mau bertanya saya bu Dewi mau bertanya silahkan bu Dewi iya terima kasih itu bu kalau kita misalkan pakai powerpoint terus apa namanya interaktif sama siswa itu kan maksimal 25G kalau yang free iya bu 25 iya saya tanya yang free dulu soalnya sementara saya masih membahayang free nah terus kalau kita mau pakai di kelas lain itu caranya bagaimana kan soalnya sudah terisi yang 25 itu ibu tadi disitu ada new class ibu klik kalau kode yang tadi pertama itu dipakai kelas yang sebelumnya maka ketika ibu berpindah dengan powerpoint yang sama ibu tinggal klik disitu new class nanti kodenya akan berganti ibu itu dimananya di powerpointnya di powerpointnya tadi ketika ibu markasi tampilan disitu ada new class ya bu yang ketika ibu membagikan membagikan kode itu oh gitu ya saya belum memperhatikan ya sudah terima kasih berarti bisa ya diganti untuk kelas lain kodenya bisa berganti ibu oke ibu terima kasih ibu ini saya mau tanya oh ya silahkan bu bu gini saya kemarin kan Anu sudah sudah download kelas point dan juga sudah Anu yang pro itu patungan untuk pro itu ya ya terus bu terus kemudian tadi itu kan ada persyaratan katanya microsoftnya harus 2013 setelah hari ini saya cek ternyata microsoft saya itu 2010 misalnya nanti saya ganti ke microsoft 2013 apakah bermasalah bu yang sudah saya pro ini yang kelas point yang sudah pro ini bu ketahu saya ketika ibu nanti upgrade misalnya ke windows yang atas ke 2013 selama email yang terdaftar itu tidak berganti itu tidak bermasalah bu karena kan email ibu sudah terdaftar di kelas point Indonesia berarti tidak masalah ya bu hari ini mau saya ganti yang 2013 enggak 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 bermasalah begitu ya Pak Asmar ya ya oke kita lanjut ya ya sama-sama silahkan Pak Asmar oke oke Bapak Ibu tadi yang ada beberapa yang bertanya jadi yang paling terakhir silahkan saja Ibu di upgrade dulu ya office-nya saya sarankan kalau memang mau di upgrade sekalian langsung office 365 Ibu ya office 365 ini yang paling full ya fasilitasnya sangat ungkap oh iya sangat ungkap untuk office 365 yang ditanyakan takutnya kelas point ini jadi hilang gitu ya apa namanya Ibu kan kalau langganan kelas point ini mendapatkan kan serial number ya untuk mengaktifkan jadi enggak enggak dapet serial number kelas point mereka langsung aktif karena emailnya sudah terdaftar di kelas point selama emailnya masih berfungsi ya saya kira enggak Ibu pakai Ibu pindah ke komputer manapun kalau email yang dipakai bisa aman oke sekarang Bapak Ibu kita kembali lagi saya maaf mohon maaf tadi baru menyambungkan alatnya ya siap pakai alat apa itu Pak Asmar oke saya akan perlihatkan ya Bapak Ibu ya biar lebih jelas nah untuk mendukung pembelajaran interaktif dan melakukan anotasi ya Bapak Ibu ya anotasi kita mencere-coret di apa namanya di layar kita dengan kelas point tersebut kita butuh alat bantu yang yang ada ya tidak secukup dengan mouse kalau mouse itu agak agak susah kita ya tidak fleksibel untuk nulisnya nah disini saya perlihatkan mau coret-coret susah pakai apa kata aku gitu ya ini alatnya Bapak Ibu ya enggak kelihatan Pak Asmar kan lagi share screen enggak kelihatan Pak Asmar menunjukkan apa saya kan share screen ya kelihatan enggak tapi kan Pak Asmar pakai apanya enggak kelihatan ini yang saya pegang di foto saya enggak kelihatan saya kelihatannya ininya doang powerpoint kelihatan sudah ya kelihatan ya ya kalau enggak kelihatan saya di pin aja biar besar tuh fotonya enggak takut nanti ada yang lewat nah ini ya kayak begini nanti akan ada jadwal kayak gini ini pakai pen tap Bapak Ibu ya saya disini pakai pen tap pakai WECOM biar lebih mantap pakai WECOM serasa nulis di kertas nulis di buku ya anti slip oke Bapak Ibu saya lanjutkan lagi nah bagaimana menggunakan alat tambahan ini ya ini kita lihat alat tambahannya tidak kelihatan oh tidak kelihatan ya Bu bukan enggak percaya sih sama aku apa-apa nanti kita lanjut dulu aja Pak nanti ya Bapak Ibu layar powerpoint sudah kelihatan ya Bumi ya udah kosong layar kosong oke ini layar kosong ya nah sekarang bagaimana caranya kita menggunakan fitur yang anotasi setting ini Bapak Ibu ya pen ini dan whiteboard tadi saya sudah mencontohkan bagaimana mengaktifkan pennya dan mempunyai beberapa cadangan whiteboard nah ini akan berfungsi saat kita lakukan slide show jadi saya slide show dulu Bapak Ibu kita lihat ini layar kosong kode kelas 80 orang yang join ya nanti 80 orang ini bisa melihat coretan-coretan yang saya buat layarnya nggak muncul ya muncul udah diambil display-nya ada ada semua ya udah oh nggak muncul ya kenapanya saya adanya presenter is not in slide show ya sabar Bapak saya mau nanya boleh sikit silahkan Bu saya kan ada pakai pen Wacom itu tapi kabelnya hilang kan itu di ada pejualan cadangan ini nggak ya nanti ya Bu ya nanti kalau tentang Wacom nanti ada Mas Radit akan menjelaskan ya Bu ya nanti ada Mas Radit menjelaskan tentang Wacom di tempat saya kok nggak ada background yang kayak Pak Asmar tadi ya background kayak gimana Pak tadi kan punya banyak background itu oh itu disiapkan sendiri Pak wah ya 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 jadi untuk nambah background itu itu kita siapkan di komputer kita jadi Bapak bisa download macam-macam background Pak ya Pak buka di Google cari background banyak kok Pak background cari aja yang Bapak suka gambar-gambarnya ya saya pikir bawaannya dari itu tadi di kelas point di kelas point itu cuma tersedia tiga saja layar hitam layar putih sama layar bergaris nah yang lainnya kita tambahkan Pak halo ya silahkan Bu ya saya mau tanya ini di layar apa kalau mau mengganti layar itu bagaimana saya kok dari tadi gak bisa ya nekan-nekan whiteboardnya ini ganti layar gimana maksudnya Bu ini kan mau ini masih ada tulisan yang awal itu ada tulisan welcome to kelas point mau saya ganti biar whiteboardnya itu putih gitu loh oh slide-nya ini ya Bu ya slide-nya maksudnya nah itu buka file baru aja Bu file new file file terus new saja Bu blank presentation oh new buka file powerpoint yang baru Bu itu yang tampil di close saja oh iya memang saat di install pertama kali karena dia terintegrasi jadi add-in di powerpoint akan muncul tampilan layar itu Bu nah itu layar perkenalan dari kelas point ini saya tampilan layar saya kurang bagus nih saya saya close aja dulu ya ya baik layar presentasinya kurang pas kepotong iya itu kenapa ya kenapa ya nah Bapak Ibu ada satu hal yang perlu saya sampaikan saat kita install kelas point pertama kali buka kelas point itu pertama kali buka powerpoint rasanya mungkin ada yang beri kok ini powerpoint saya terasa lebih lambat ya ketika membukanya nah itu kalau pertama kali dibuka powerpoint itu akan membaca semua add-in yang terintegrasi di powerpoint karena tadi sudah tambah kelas point maka rasa-rasanya dia lebih lambat karena powerpoint ketika awal kali dibuka akan membaca kelas point nah seperti itu ya maka kelihatan lebih lambat ini masalahnya panel saya nggak muncul ya ini layar jadi kalau berat itu bukan berarti berat itu bukan berarti salah install bukan ya bukan oke ini udah muncul oke Bapak Ibu sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan whiteboard dan aplikasi apa namanya tool-tool untuk anotasi ini kalau kita slideshow di bawah sini kan ada panel ya Bapak Ibu ada panel nah kita lihat cara penggunaannya Bapak Ibu tadi saya sudah berikan contoh disitu ada alat yang kita akan gunakan untuk membuat kita nulis yang secara-cara ya pakai paint tab biar mudah termasuk teman-teman yang suka buat video pembelajaran nah ini sangat membantu jadi tidak butuh aplikasi macam-macam Bapak Ibu ya cukup powerpoint pasang kelas point punya paint tab bisa bikin video pembelajaran ini kan sudah bisa coret-coret contoh misalnya saya guru matematika mau ngajarkan matematika hari ini kita akan mengajar persamaan garis misalnya persamaan garis lurus nah seperti ini kan Bapak Ibu ya kita bisa ganti-ganti warna untuk umumnya nah tentu ini untuk tulisan bagus atau tidak ya tergantung kita ya latihannya silahkan dicoba saja macam-macam apa namanya paint yang ada di sini ya kita ganti-ganti Bapak Ibu ya menggambar menulis dan siap-siap menunggu persi terupdate dari kelas point nanti akan ada tambahan tool di panel ini Bapak Ibu tool shape tool shape itu bisa untuk buat kotak buat lingkaran dengan sangat mudah akan ada tambahan pembaharuan dari kelas point sekarang ini belum ada ya belum diaktifkan tapi lagi proses tidak lama lagi akan muncul tambahannya nah ini whiteboard penggunaan pen untuk anotasi jadi misalnya kita lagi menjelaskan guru biologi lagi menjelaskan tentang sel, hewan kan gampang kalau sel-selnya sudah ada gambarnya misalnya ya Bapak Ibu ya macam-macam gambar misalnya contoh ya kan tinggal dicoret-coret dan seterusnya apalagi kalau Bapak Ibu punya Office 365 nah ada fitur untuk apa namanya 3D ya gambar 3D itu enak sekali coret-coret bisa diputar-putar dengan mudah nah kemudian bentar Pak Asmar ini ada yang bertanya di class point yang tadi kita join itu Ibu belum melihat coretan berapa di class pointnya gimana tuh tidak kelihatan enggak maksudnya ini kan tampilnya di powerpoint zoom kita ya saya sih ngelihat Bapak lagi coret-coret samaan garis gitu ya nah Ibu bertanya dia kan sudah join di kelas Bapak yang 4, 1, 5, 10 ini tapi di tampilan class point yang tadi sudah join itu coretan Bapak belum muncul kan memang kalau papan tulis tidak muncul di di class point yang tadi kita join ya tampilnya di zoomnya ya kalau saya membagi slide nanti akan tampil ya Bu kalau slide ini tampil enggak saya buka dulu seharusnya tampil kalau saya bagi slide ini tampil enggak tidak kalau Ibu join di kelas slide saya tampil enggak tidak tampil Pak tidak tampil tampil Pak saya bertuah jawab ya ada tampil Pak di saya ada ada tampil ada kok ada baru masuk bukan di zoom bukan di zoom tapi masuk saya di kelas point ada apa muncul di saya Pak di kelas pointnya sudah terlihat muncul 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 pada saat Pak Asmar tulis-tulis itu tidak langsung kelihatan di closepoint.f jadi yang bisa dilakukan dulu adalah nanti setelah tulis-tulisnya itu sudah di keep anotasinya dijadikan bagian dari slide nah itu nanti pada saat ditampilkan kembali anak-anak bisa lihat ceritanya seperti itu baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu silahkan Pak Asmar oke ya silahkan mungkin tadi Pak Asmar belum pakai tampilan bawaan whiteboardnya kelas point makanya gak muncul apa karena itu Pak atau kalau tampilan bawaan kelas point nanti whiteboardnya tinggal saya pilih-pilih disini ini sudah tampilannya yang pertama yang putih kalau yang hitam tinggal klik saya masih layar hitam disini layar putih di handphone ketika ganti belum nanti kalau saya muncul ya bagaimana Bapak Ibu masih layar putih kan zoom ya itu di zoom kan di bumi bukan di powerpoint di zoomnya ya di zoomnya di powerpoint belum muncul ini masih di zoom powerpointnya gak Mbak Tia tadi nanti ketika saya simpan menjadi slide baru muncul kalau yang saya buka slide pasti yang muncul sama di kelas point Bapak Ibu di handphone yang menggunakan apa namanya kode kelas tadi pasti sama nih kalau saya slide show yang ini di handphone Ibu akan tampil seperti ini ya betul betul Pak jadi di kelas point ya jadi kita tetap bisa lakukan presentasi jarak jauh cuma presentasi bisu ya kalau kita tidak pakai virtual meeting jadinya presentasi bisu karena siswa hanya melihat slide kita dari jarak jauh ya betul jadi bisu saya kembali Bapak Ibu ya menjelaskan tadi yang fitur anotasi dan whiteboard nah tadi jadi jadi kebanyakan nah jadi kebanyakan yang tampil ini mempengaruhi kadang-kadang saya punya tab itu jadi hilang kebanyakan buka layar oke nah Bapak Ibu yang tadi kita sudah perlihatkan bagaimana menggunakan pen ya nah selain itu disini di panel ini ada juga laser Bapak Ibu ya untuk menunjuk ketika kita ingin menjelaskan sesuatu ada laser ya sehingga mengarahkan fokus peserta didik kita siswa kita atau peserta audiens yang lagi melihat presentasi kita mengarahkan fokusnya kemana dengan menggunakan laser saya kira yang ini sering kita gunakan ada juga di powerpoint pen dan kemudian ada semacam stabilis apa ya highlighter ya nah ini yang maaf yang kuning nih jadi tulis yang lebih tebal kayak gini mungkin membantu untuk nulis atau mewarnai tulisan menandai kemudian sampingnya ada penghapus penghapus siapa Bapak Ibu dan disampingnya lagi ada whiteboard nah whiteboard inilah yang tadi bisa kita pilih dengan mudah ya whiteboard ini bisa kita pilih setelah kita menyiapkan whiteboardnya jadi whiteboardnya akan muncul sesuai yang sudah kita persiapkan tadi saya ulangi Bapak Ibu ini whiteboard nah misalnya Bapak Ibu guru matematika tinggal pilih whiteboard mengajarkan persamaan garis kita tinggal tandai jadi sangat simple ya sangat mudah menggunakannya kita tinggal menggambar disini ini masih warna kuning ini warna hitam ya warna merah misalnya kita mau mengajarkan siswa untuk mengenal koordinat titik kan tinggal gambar ini misalnya titik berapa nih titik 2,3 misalnya dan seterusnya jadi sangat membuat kurva ya ini nanti kalau tapi terbatas ya Pak Bapak tapi terbatas ya Pak angka-angkanya ini oh ini kan saya buat sendiri Bu iya ini background ini kita siapkan jadi backgroundnya kita bisa buat dengan angka maksimal ya Pak iya benar ini background ini tadi disiapkan sendiri jadi background ini berupa gambar kita bisa buat di JOJ kalau guru matematika bisa buat di JOJ atau buat secara manual ini gampang untuk mencari-cari disini buat garis atau buat kurva yang lagi ngajak posisi kuadrat memudahkan segera rilis ya yang tersiap update-an sehingga mudah kita menggambar disini jadi whiteboard ini bisa kita ganti macam-macam Bapak Ibu ya misalnya ini lagi menjelaskan tentang sesuatu ya nanti semua yang kita tulis itu bisa tersimpan dalam file Sekarang kita lagi mengajarkan tentang sel hewan misalnya internet saya kurang stabil jadi mungkin kita komponen dari sel jadi enak sekali mencoret-coret Bapak Ibu ya nah ini semua akan tersimpan nanti di powerpoint jadi slide jadi Bapak Ibu kalau mau buat powerpoint lagi malas untuk ngetik mending buat seperti ini jadi buat bahan ajar Bapak Ibu mau buat bahan ajar untuk presentasi lagi malas ngetik kalau ada pen tab pakai class point Ibu tinggal bikin bahannya tinggal nulis-nulis aja jadi slide nanti setelah ini jadi slide semua yang kita buat sekarang saya ganti lagi misalnya yang ini saya mau bikin yang lain tinggal digantikan nanti ya Pak Asmar sepertinya internetnya belum stabil bisa ditutup dulu powerpointnya nyalakan kembali soalnya nggak kelihatan di classpoint.f-nya Pak slide-nya Bapak di zoom-nya nggak kelihatan ya di zoom sih kelihatan tapi di classpoint.f-nya oh begitu iya Pak Asmar ya mungkin peserta lagi ikut lewat zoom ya teman-teman kalau pesertanya join ikut lewat zoom biar di zoom saja yang kelihatan ya Mbak nah Bapak Ibu semua coretan tadi itu bisa kita simpan ya kita bisa simpan menjadi slide jadi tadi anggaplah Bapak Ibu sudah selesai mengajar nah semua coretannya mau dijadikan slide maka kalau kita exit dari slide so akan muncul seperti ini nah ada dua pilihan apakah kita mau keep kita mau simpan ya atau tidak nah kalau kita mau simpan kita klik keep saja nanti semua jadi slide coba Bapak Ibu lihat ya tadi ini powerpoint ini tanpa ada satu tambahan slide apapun ya cuma layar pertama slide 1 sekarang sudah ada slide 2 slide 3 slide 4 semua jadi slide jadi semua yang saya coret-coret jadi slide nah jadi mudah kan membuat bahan ajar dengan menggulangkan classpoint ini tersimpan langsung Bapak Ibu menjadi sebuah slide nah ini akan terlihat ketika kita join dengan kelas tadi join dengan kelas ini nanti slide tersebut akan terlihat di kelas point Bapak Ibu ya jadi dengan kita menggunakan web classpoint ini akan menjadi materi baru di PPT kita begitu Pak Asma betul sekali oke Bapak Ibu selain itu yang lain ada di panel tadi ada satu fungsi lagi yang bisa kita gunakan yaitu untuk pool membuat jajak pendapat Bapak Ibu jajak pendapat bisa kita tambahkan saya contohkan disini misalnya ada pertanyaan ini kita mau mulai pembelajaran atau kita lagi isi kegiatan pelatihan kita mau tanya ke audiens apakah kelas interaktif membuat pembelajaran menjadi lebih menyalakan dan bermakna kita mau tahu respon audiens kita bisa bikin jajak pendapat dengan class point jadi kita slide show waduh ini kenapa selalu seperti ini tampilannya displaynya saya harus close selalu powerpointnya saya buka dulu kembali 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 Terima kasih. Padat kali aplikasinya juga, Pak. Ya. Tadi saya banyak membuka, terus banyak berpindah-pindah. Akhirnya pengaruh. Karena sementara lagi join di Zoom, kan? Ya, oke. Coba saya slideshow kembali. Mudah-mudahan panelnya. Oke, kelihatan, Bapak-Ibu. Fitur yang lain, Bapak-Ibu, di panel ini adalah fitur untuk melakukan quick pull di sini. Kita bisa jajak pendapat secara cepat di sini. Nah, ini misalnya pernyataan Bapak-Ibu yang sudah join nanti bisa ikut ya. Untuk memberikan, apa namanya, respon terhadap pernyataan ini ya. Nah, caranya untuk jajak pendapat, jadi fitur ini bisa kita gunakan untuk pulling, bisa gunakan misalnya untuk pemilihan ketua kelas di kelas kita ya. Ada calon tiga orang, siapa yang mau dipilih, bisa dimanfaatkan. Atau pemilihan ketua osis misalnya, ya. Bisa juga digunakan. Contoh misalnya untuk jajak pendapat seperti ini. Kita tinggal pilih quick pull. Nah, ini kan ada banyak pilihan ya. Di sini kita lihat, Bapak-Ibu, ada true-false. Apakah pulling ini hanya untuk menentukan apa ini pernyataan benar atau salah? Atau tidak, ya. Kita bisa pilih true-false saja. Atau tiga pilihan, yes, not, atau answer ya. Ya, tidak, atau ragu-ragu. Ataukah kita mau ada feedback dengan lima level. Feedback lima level itu biasanya seperti kalau kita buat skala likert, setuju, tidak setuju, dan seterusnya sampai lima ya. Ataukah kita pilih opsi dengan apa namanya ya, sampai enam nomornya. Nah, dua, tiga, empat kita bikin ya. Jadi, apa dua pilihan, tiga pilihan, empat pilihan, lima pilihan, atau enam pilihan. Nah, contoh. Kita pilih true-false saja dulu ya. True-false saja. Oke, Bapak-Ibu, sekarang akan terlihat ini. Silahkan memberikan pendapat terkait pernyataan tadi. Ternyata terlihat, Bapak-Ibu. Di sini kalau saya perbesar ya. Ini bisa supaya seru kita bunyikan background soundnya misalnya. Tapi kalau ribut ya dihilangkan saja. Kemudian di sini akan terlihat yang sudah memberikan respon 34 orang. Jajak pendapat sudah dilaksanakan selama 33 detik. Jalan terus ya. Tiga, lapan sekarang, Bapak-Ibu. Kalau mau dimatikan background soundnya tinggal diklik di sini. Aspart itu berarti, sementara yang dikocok itu ada tulisan 109, berarti yang join di kelasnya 109, dan yang bergabung di polling teru 49, begitu. Ya, ini 109 yang tadi masukkan kode kelas, tapi yang memberikan pendapat sekarang baru 49 orang. Yang memberikan jawaban true 48, ini sudah jalan ya, terus yang false cuma dua orang. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu. Kalau kita anggap sudah cukup, ya. Jadi terlihat ya, antara jumlah yang ada di kelas dengan yang memberikan pendapat itu akan terlihat berapa yang belum begitu ya. Ya, jadi nanti kalau ujian atau kuis kan bisa kelihatan siapa yang belum merespon kuis. Nah, kalau ini sudah selesai, anggaplah sudah selesai ya, karena masih banyak yang kita mau jelaskan. Di bagian profilin. Kalau ini anggap sudah selesai, tinggal kita close submission. Ini kita close. Ya, Bapak-Ibu. Kalau hasilnya ingin disimpan sebagai bukti fisik telah melakukan pooling, nah, tinggal kita klik insert result as slide. Nanti akan menjadi sebuah slide tambahan di PowerPoint. Nah, kalau kita klik. Nah, Bapak-Ibu, lihat saya akan exit slide. So, di sini akan ada tambahan. Coba ini tadi pernyataannya, dan di bawahnya ada hasil pooling. Contoh lagi ya, Bapak-Ibu ya. Kita akan memilih ketua OSIS. Di sini ada tiga orang ya. Coba, Bapak-Ibu. Bagaimana kita pooling memilih ketua. Nah, ada tiga calon ketua OSIS, Bapak-Ibu. Tiga calon ketua OSIS. A, B, dan C. Kita akan memilih siapa yang akan menjadi ketua. Jadi, Bapak-Ibu di kelas nanti bisa coba. Nanti bagi yang ikut workshop nanti, yang terus sampai workshop, bisa mencoba fitur ini untuk memilih ketua kelas di kelasnya. Dengan mengambil gambarnya, misalnya Bapak-Ibu ya, ada tiga calon ketua OSIS, ketua kelas, kita buat pooling. Nah, karena yang mau dipilih ada tiga, maka di sini kita pilih tiga. Tiga pilihan. Pilih tiga di sini, Bapak-Ibu. Oke. Sekarang kita tunggu. A, B, C. Oh, yang milih saya banyak ya. Memang saya cocok jadi ketua OSIS. Oke, Bapak-Ibu ya. Nah, ini kita lihat. Dan serunya di sini. Bayangkan kalau kita pakai layar lebar. Jadi, walaupun tidak pembelajaran daring, yang tetap muka juga, pakai LCD, kan ditampilkan di layar kan seru, Bapak-Ibu. Pasti anak-anak ini akan hero ya, suaranya melihat. Oh, siapa yang maju ini? Seperti itu. 66 orang yang memberikan pooling. Kalau kita mau lihat siapa-siapa yang mendukung saya, tinggal diklik, Bapak-Ibu. Nah, inilah orang-orang yang mendukung saya. Yang memilih A. Oh, ternyata ini. Ini sudah saya chat satu-satu tadi, supaya memilih saya. Ini B, B ya. Tinggal B, yang memilih B. Ini orang-orangnya. Nah, seperti itu. Fitur pool ini sangat membantu kita. Oke, Bapak-Ibu. Kalau mau disimpan lagi ya, kayak tadi ya, dijadikan slide. Kita close submission, lalu insert a slide. Oke. Oke. Oke, itu yang pertama. Bagaimana kita menggunakan fitur whiteboard, kemudian pool yang ada di sini, Bapak-Ibu. Selanjutnya kita akan melihat, Bapak-Ibu. Pak, Pak. Iya. Silakan. Ada kelewatan tadi. Masalah menggunakan pen itu. Yang menulis-nulis itu, Pak. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Kalau saya menulis di papan tulis, saya membayangkan menggerakkan tangan-tangan saya. Tetapi dengan menggunakan laptop ini, saya berpikir bahwa apakah ada alat khusus ya? Atau di meja saja atau bagaimana? Oke. Jadi tadi saya perlihatkan alatnya. Nanti akan ada sisi-nya, Bu, ya. Nanti dengan Mas... Radit. Siapa tadi? Mas Radit. Mas Radit akan ada sisi-nya. Mas Radit akan ada sisi. Berarti kita bisa menggunakan class point ini, harus ada alat itu? Tidak sih, Bu. Cuma kalau tidak pakai alat, pakai mouse kan nulisnya susah. Mau nulis yang bagus, susah. Mouse kan harus ditekan klik kirinya. Tulisan-nulis ini saya pakai mouse lah, Bu. Saya nekan susah untuk nulis hari Jumat aja susah. Lama banget. Tapi kalau saya pakai pen-tap ya, pen-tap di sini, saya nulisnya lebih mudah, lebih fleksibel tuh, Bu. Kan beda. Kamu harus menyediakan, Pak, dan mudah. Ya, sangat mudah, Bu. Nanti Ibu ikut TJ terus. Bahkan hari ini kita akan memberi hadiah, Bu. Siapa tahu Ibu menjadi orang yang beruntung ya. Hari ini sebentar akan ada empat hadiah WECOM. Pen-tap WECOM ya. WECOM yang akan dihadiahkan bagi yang beruntung hari ini. Oke. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pengamfatan class point itu membuat kuis. Di sini ada beberapa tipe kuis yang akan kita bahas, Bapak Ibu ya. Kita lihat kembali. Di panel di sini, di ribbon-nya, ada beberapa interaktif kuis. Ada multiple choice, ada word plot, ada short answer, ada slide drawing, dan ada image upload. Ada lima tipe kuis yang bisa kita buat di sini. Kita akan contohkan satu per satu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, multiple choice. Ini, saya sudah mengiapkan beberapa soal yang sederhana biar cepat. Ada tiga soal. Nah, bagaimana cara kita melakukan setting kepada soal ini agar nanti menjadi tipe soal multiple choice. Oke, kita lihat soal yang pertama, Bapak Ibu ya. Di sini ada soal dengan empat pilihan jawaban. Ada juga soal dengan lima pilihan jawaban. Kita perlihatkan caranya masing-masing. Nah, pertama, setelah ini soalnya kita siapkan, jadi ini soalnya dibuat di PowerPoint ya, diketik ya, di PowerPoint. Kalau mau buat langsung lewat panel kelas point juga bisa, Bapak Ibu ya. Langsung nulis soalnya, pakai pen tape langsung nulis bisa. Tapi kalau butuh gambar-gambar mungkin agak kesulitan ya, butuh gambar yang menarik. Nah, multiple choice kita pilih. Jadi, setelah soalnya sudah aktif, slide-nya, slide ini sudah aktif, kita pilih multiple choice. Nah, di bagian kanan ini akan ada interactive quiz untuk opsinya ya. Pertama, pilih multiple choice sudah sesuai dengan soal yang kita ingin buat. Dan di sini sudah muncul tombol ya, menandai bahwa ini multiple choice. Kita bisa pindahkan ke mana-mana sesuai dengan kena. Saya taruh sini. Kemudian ada berapa choice-nya, Bapak Ibu? Nah, di sini ada empat. Berarti sudah pas empat ya. Jadi, kita bisa buat multiple choice dua. Artinya kita bisa buat soal benar-salah. Jadi, bukan cuma soal pilihan ganda. Soal pilihan benar-salah bisa. Karena minimal dua choice. Bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam. Sampai enam pilihan bisa kita buat. Kemudian, ini kita centang. Kita izinkan ini untuk menjadi soal multiple choice, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, kita tandai kunci ya. Pilihan kedua, kita centang untuk memberikan kunci jawaban. Ini kita klik. Apa kunci jawabannya? Hewan ternak berarti D. Nah, kan tidak ada yang berternak harimau ya. Oke. Kemudian, di sini ada competition mode. Ada competition mode di sini. Sebentar kita praktekkan. Apa sih gunanya kompetisi mode ini? Atau mode kompetisi? Kalau diaktifkan, nanti seperti apa? Oke, Bapak Ibu? Karena nanti untuk pembagian hadiah PNTIP itu, kita akan gunakan competition mode. Competition mode. Mode kompetisi. Kalau untuk keperluan ulangan harian, misalnya bisa kita gunakan mode ini. Sekarang saya tidak aktifkan dulu. Kita contohkan dulu tanpa mode kompetisi. Kemudian, di bawahnya ada play option, Bapak Ibu. Play option itu start question with slide. Ini kita centang ya. Jadi, pertanyaannya muncul dalam itu slide nanti. Jadi, kemudian yang kedua, apakah kita akan minimize resalnya ketika soalnya ditayangkan? Jadi, tadi yang seperti waktu lakukan polling, ada yang bergerak-gerak itu memilih A, B, C. Bisa diminimize. Supaya tidak kelihatan ya. Supaya orang, siswa yang lain tidak melihat jawaban temannya. Pada saat mengisi. Kita bisa minimize. Kalau mau ditampilkan, bisa juga. Ini tinggal dihilangkan centangannya. Kalau dicentang, berarti minimize. Kemudian, waktunya mau diatur. Bisa diatur waktunya. Soal ini berapa lama bisa di respon? Bisa 15 detik. Jadi, artinya, adanya pengaturan waktu, kita bisa bikin soal pilihan ganda dengan waktu untuk setiap soal bervariasi. Misalnya, Bapak Ibu bikin soal ulangan 20 nomor. Pilihan ganda. Nomor 1, waktunya 30 detik. Nomor 2, misalnya waktunya 2 menit. Abis sulit ya. Nomor 3, misalnya waktunya cuma 15 detik. Bisa. Jadi, kita bisa memvariasikan waktu dari setiap soal. Tergantung tingkat kesulitannya. Misalnya, untuk ini saya tidak kasih waktu. Saya hilangkan. Jadi, misalnya ini karena cuma pertanyaan bebas, tidak perlu dikasih waktu. Kalau sudah selesai seperti ini, kita coba kan, Bapak Ibu. Saya coba kan dulu. Ini sudah. Berarti kita tinggal slide show. Bapak Ibu yang sudah join tadi bisa menjawab. Oke. Silakan, Bapak Ibu. Nah, itu yang tadi minimize. Kelihatan di sini, tidak ada yang menjawab. Tidak ada. Oh, 12 sudah. Ini 12 orang yang sudah join. Ini ya. Ini yang tadi di minimize yang ini, Bapak Ibu. Yang saya maksud di minimize yang ini. Jadi, kita aktifkan dia minimize. Kalau mau dimunculkan, tinggal klik saja begini. 64 orang, 66 orang yang memberikan respon sekarang. Kalau kita anggap sudah cukup, misalnya ya. Mungkin semua sudah memberikan responnya. Kita close submission. Kenapa harus di close submission? Karena tadi waktunya tidak diatur. Tapi kalau waktunya diatur, otomatis akan berhenti sendiri. Jadi, kalau waktunya tidak diatur, ya akan jalan terus. Masih bisa di respon. Nah, sekarang anggap sudah cukup saya kelas submission saja. Nah, Bapak Ibu di sini setelah kita kelas submission, di sini ada pilihan ya. Apakah jawaban ini kita mau review? Mau di-review atau tidak? Kalau mau di-review, kita bisa save for the view. Kita bisa klik untuk di-save. Nanti warnanya yang biru tadi berubah jadi warna hijau. Bisa kita view respon. Coba lihat, Bapak Ibu. Kalau ini saya klik, nanti bisa di-review. Ini ada. View respon. Bapak Ibu kan sekarang tidak menjawab lagi. Tapi jawaban yang tadi bisa di-review. Kita view respon, kita bisa baca. Oh, ini tadi jawabannya. Yang pilih A itu siapa ya? Oh, kelihatan. Oh, dua orang nih milih A misalnya. Yang pilih B siapa? Yang pilih D siapa? Bisa. Oke. Kalau kita mau tampilkan jawaban yang benar, tinggal show correct answer. Ini tinggal di-click, di-geser. Oh, jawabannya adalah B. Ternyata A dan B salah. C salah. Mau disimpan jadi slide juga bisa. Tinggal insert result as slide. Kalau di-click ini, nanti akan tertambah menjadi sebuah slide. Oke. Itu tipe yang pertama. Sekarang bagaimana kalau kita mau jadikan... Ya, silakan. Begini, Pak. Ini terkait dengan asesmen nasional. Kita kan sekarang asesmen nasional yaitu AKM. Di mana AKM itu dituntut untuk membuat berbagai tipe soal. Apakah dalam satu file untuk soal ini bisa bervariasi? Bisa. Oke. Bisa. Cuma untuk mode kompetisi, itu hanya bisa untuk soal dengan pilihan. Apakah pilihan ganda dua jawaban, tiga, empat, seterusnya. Dua pilihan, tiga pilihan, sampai enam. Kalau mode kompetisi ya, Bu. Tapi kalau untuk tipe soal yang bervariasi dicampur dalam satu slide, bisa. Misalnya nomor satu, multiple choice. Nomor dua, work cloud. Nomor tiga, short answer. Macam-macam bisa. Oke. Nah, sekarang Bapak-Ibu kita lihat bagaimana mengatur soalnya menjadi mode kompetisi. Jadi, ada tiga soal ini. Saya akan jadikan satu paket soal mode kompetisi. Jadi, nanti akan muncul tiga langsung pertanyaan ya. Tiga pertanyaan. Dan akan terekap jawaban dari setiap responden yang join untuk tiga soal tersebut. Nah, soal yang pertama kita atur kembali. Multiple choice. Ini ya, multiple choice. Saya atur seperti tadi. Ini jawabannya D. Jadi, nanti Bapak-Ibu kalau lagi bikin begini, jangan depan siswa ya. Karena kalau depan siswa, nanti ketahuan kuncinya ya. Bikin di rumah dulu. Baru nanti di-save, lalu digunakan. Karena kalau dibuat, ini kebetulan karena kita lagi workshop, jadi ditampilkan caranya. Ini kompetisi mode ini dicentang. Kemudian ini minimize. Waktunya diatur ya, 15 detik. Oke, setelah ini kita pindah ke soal yang kedua. Tinggal slide yang kedua di-klik. Masih sama Bapak-Ibu? Multiple choice. Ini dicentang. Pilihannya empat. Kuncinya adalah C. Kompetisi mode juga diaktifkan. Waktunya juga 15 detik. Soal yang ketiga, 5 pilihan jawaban. 5 pilihan jawaban. Ini 5 dicentang ya. Jadi 5 ini dipilih dulu Bapak-Ibu. 5 dipilih. Karena 5 opsi. Harus pastikan yang dipilih 5. Jadikan slide. Kemudian kuncinya adalah B. Kompetisi mode. Dan waktunya misalnya... Ya, 15 detik. Oke. Ini sudah selesai 3 soal. Sekarang saya akan mulai Bapak-Ibu ya. Jadi Bapak-Ibu yang sudah join, tolong untuk ikut menjawab. Nah, ini kuisnya sudah siap. Tengahkan nomor 1. Hanya 15 detik. Tinggal 12 detik. Ini akan kelihatan waktunya. Berjalan. Sebagai siswa, waktunya tidak nampak, Pak. Kenapa? Kalau sebagai siswa kami, waktu durasinya tidak nampak, Pak. Tidak nampak di mana, Bu? Di kelas poin, saya sedang menjawab, tapi waktunya tidak nampak. Di mana? Bentar ya, Bu. Saya join dulu. Iya, Ibu. Kalau membantu menjawab, jadi kalau di kelaspoin.f-nya waktunya tidak muncul. Jadi memang apabila dibutuhkan waktu tambahan, itu nanti, dan misalnya sudah disetting gitu ya, hanya 1 menit saja. Secara manual kita bisa tambahkan, nanti ada tombol di bawahnya, plus 15 detik gitu. Misalnya ada anak-anak yang, Bu, saya belum jawab, gitu ya. Saya masih butuh waktu. Itu bisa. Oke, Bu. Sudah ya. Terjawab ya. Saya close saja sekarang. Anak itu bisa interaksi, berarti dia harus pakai laptop dan pakai HP ya, Pak? Kalau HP aja, tidak bisa komunikasi. Terima kasih, Pak. Kenapa, Bu? Tidak jelas. Gini. Karena siswa yang bergabung pakai app dan pakai laptop, gitu. Jadi harus pakai dua ya, Bu? Enggak. Satu, kalau untuk join, hanya untuk join silahkan pilih, Bu. Mau pakai handphone bisa, mau pakai laptop bisa, mau pakai tab bisa. Terserah salah satunya. Karena cuma buka browser. Yang penting ada browsernya, ada browser di perangkatnya, buka browser, masukkan alamatnya, kelaspoint.app. Masukkan kode kelas. Maksudnya begini, Pak Asmar, saya jelaskan. Seperti sekarang, kita kan sambil Zoom, sambil praktek. Apakah harus dua perangkat? pakai laptop juga, pakai tab juga, atau pakai satu aja bisa sambil dengerin Zoom, tapi buka lagi kelaspoint-nya untuk join. Satu aja bisa, Bu. Satu, kan Ibu bisa minimize Zoom-nya. Bisa di-minimize. Pak, untuk anak maksudnya, Pak? Dibuat setengah layar. Anak. Untuk anak. Anak-anak untuk join, untuk join bisa pakai satu alat bisa. Kalau dia pakai laptop bisa, Bu. Maksudnya begini, Pak? Pakai laptop bisa. Pakai laptop bisa. Apakah untuk menggunakan aplikasi ini, berarti sinkron ya, Pak? Artinya harus tidak dalam bentuk, kayak, maaf, Google Form, yang bisa ditinggal pakai link-nya. Jadi ini harus sinkron. Begitu ya, Pak? Ya. Dengan memasukkan kode, misalnya anak-anak buka di handphone, buka browser ya, di handphone, Bu. lalu buka kelaspoint.app, masukkan kode kelas itu langsung sinkron sama pembuat soalnya. artinya harus saat itu selesai. Tidak bisa seperti masukkan link, oh saya sorry aja ulangan. Oh iya, ini harus pembelajaran singkron, Bu. Harus pembelajaran singkron. Langsung, pada waktu yang bersamaan. Karena dia bentuknya bukan PR, bukan bentuk tugas ya. Langsung. Nah, jadi, karena kalau pembelajaran interaktif itu harus pada waktu yang bersamaan, supaya terasa interaktifnya. Kalau nanti besok baru dia buka, kan, tidak kelihatan kan, kita lagi jadi lain. Tapi kalau dia sebagai peserta saja, sebagai siswa itu nanti harus bolak-balik, antara lihat Zoom-nya, lihat kelas point-nya, gitu dia kan. Buka browser, nanti kalau pas kita derangkan sebagai guru, dia harus lihat di Zoom-nya, gitu bolak-balik dia jadinya. Maksudnya, bolak-balik gimana, Pak? Maksudnya kalau dia buka di handphone. Dia di kelas point-nya kan di browser. Kalau dia ingin melihat penjelasan kita kan ada di Zoom, misalnya kalau pakai Zoom. Berarti siswa kan bolak-balik dia. Kan begini, Pak. Tadi misalnya kita kasih materi, kan. Kita lagi kasih materi pelajaran lewat Zoom. Misalnya ya, atau lewat aplikasi yang lain, virtual. Kalau mau ditanya, itu kan layar bisa diminimis, ya, Pak. Bisa diminimis. Bisa dibuat setengah. Kalau pakai laptop, ya. Dibuat setengah. Karena kalau pada saat lagi kuis kayak gini kan, gurunya lagi tidak menjelaskan materi, kan. Kalau lagi kuis kan yang muncul soalnya doang. Nah, soal itu kan muncul di perangkatnya. Jadi kalau misalnya anak-anak join belajar pakai handphone. Pakai Zoom di handphone. Dia lagi pas dengar materi, kan lihat Zoom-nya, join Zoom-nya. Pas lagi kuis kan nggak perlu lihat Zoom-nya. Karena yang muncul nanti di kelas poinnya untuk join kuis. Bukan join kuisnya di Zoom, tapi lewat kelas poinnya. Iya, maksudnya ketika kuis dia harus pindah dulu ke kelas poin. Nanti kalau kita menerangkan, suruh pindah lagi ke Zoom kan gitu. Iya. Berarti begitu. Berarti harus buka laptop juga harus buka HP itu. Enggak buka laptop. Kalau enggak juga harus. Dalam buka laptop itu, buka laptop, buka. Kalau laptop kan untuk dengar materi guru sebelum kuis, pakai Zoom misalnya. Nah, nanti pada saat kuis, butuh kuis kan buka browser. Jadi laptop, di laptop kan ada browsernya. Saya bisa menambahkan ya, dari HP itu sebenarnya bisa Zoom dengan kelas poin. Itu kan di HP kita bisa di layar belah ya, maksudnya bisa dikampilkan dua itu. Jadi nggak jadi masalah mau joinnya di HP ataupun di laptop, Bapak Ibu tidak menjadi kendala untuk membuka dua aplikasi Zoom dan kelas poin. Seperti itu. Terima kasih. Ada handphone yang belum bisa layar belah itu, Bu. Yang enggak bisa layar belah pun, kan kalau dia buka, Pak, yang aplikasi lain, buka browser, Zoom-nya tidak tertutup. Selama Zoom-nya tidak live, tidak live dari Zoom, kan tetap bisa buka browser. Iya, betul. Pada saat kuis kan yang kita mau lihat tampilan soalnya, bukan penjelasan gurunya. Pak Asmar. Pak Asmar. Terima kasih, Bu. Kalau saya ngebayanginnya seperti ini. Saya sih belum-belum praktek ya, tapi udah explore lah sedikit-sedikit. Kalau saya bayanginnya macam kalau saya gitu, biasanya kan kalau mengajar bisa lewat WAK, WAG, grup WhatsApp, bisa juga via Zoom. Untuk class point ini, saya tarik benang merahnya kayaknya bisa sebagai pengganti Zoom yang hanya bisu. Maksudnya kalau Zoom itu kan bersuara. Kita bisa lihat anak-anak. Kalau ini pembelajaran virtual yang bisu, tanda kutip gitu ya. Jadi, kita harus nge-plugin anak-anak dulu gitu. Nah, kita nanti belajar via class point ya. Nanti kamu buka webnya office, apa namanya, classpoint.app ya. Jadi, harus dimulai jam sekian. Kita mulai belajar. Jadi, harus bareng semua tertib. Kita mulai jam tujuh, misalnya seperti itu. Itu bayangannya saya sih ya, Pak Asmar, Bu Undi gitu. Oke, begini ya, Bu. Saya jelaskan. Ini kan nanti ketika kita ngajar online ini bermacam-macam aplikasi. Ada mungkin yang pakai virtual meeting ya, semacam Zoom, Teams, Meet, dan seterusnya. Ada orang yang di sekolah hanya mengandalkan WA Group saja. Nah, kalau memang hanya pakai WA Group, caranya seperti ini. Ibu bikin file PowerPoint untuk bahan materi belajar, untuk bahan ajar, yang bahan persentasi hari itu, silakan dikirimkan ke WA Group. Siswa bisa belajar mandiri. Belajar mandiri. Kalau memang tidak ada virtual meeting, kan, ya, Bu? Memang tidak ada virtual meeting. Kalau pakai virtual meeting, harus pakai aplikasi untuk meeting, ya. Kalau WA Group kan nggak bisa virtual meeting. Kalau mau kan terbatas jumlannya. Untuk video call itu kan terbatas. Nah, kalau tidak ada virtual meeting, Ibu silakan share saja PowerPoint-nya ke WA Group. Nanti mereka pelajari. Kalau sudah, Ibu tulis di grup. Nanti kita akan kuis terkait materi tadi, jam sekian, ya. jam sekian. Nah, untuk join kuisnya, ini masuk di aplikasi pluspoint.app. Jam sekian kita janjian. Nah, pada saat itu kan mereka sudah, pada saat waktunya tiba, mereka join, Ibu tampilkan. Tidak perlu pakai aplikasi virtual meeting, Ibu buka di rumah sendiri, mereka juga buka. Kalau memang terbatas masalah jaringan, misalnya tidak perlu pakai virtual meeting. Karena virtual meeting juga tergantung daerah masing-masing. ada yang mungkin bisa memungkinkan dipakai, ada yang tidak. Jadi, seperti itu. Simple sebenarnya. Kalau untuk cuma kuis doang, ya seperti itu, Bu. Hanya dipakai untuk kuis interaktif seperti itu. Walaupun keseruannya berkurang karena kita tidak mendengarkan suara siswa itu. Siap-siap, Pak Asma. Oke. Ini saya ulang ya, Bapak-Ibu ya. Kita ulangi bagaimana cara menggunakan ini. Waktu kita, untuk saya waktunya tinggal sekitar 26 menit lagi. Masih ada beberapa jenis quiz. Oke. Untuk kompetisi mode ini, pertama, setelah sudah disetting tadi, Bapak-Ibu. Sudah disetting. Ini tadi sudah dimulai dari awal. Ini saya hapus saja dulu biar saya mulangi dari awal ya. Tadi sudah dijawab nih. Oke. Saya ulang. Kita didi. Sekarang kita mulai ya, Bapak-Ibu ya. Seperti tadi. Bagaimana melihat kompetisi mode dan apa yang kita dapatkan dari mode kompetisi ini nanti. Setelah saya slide show, silakan join Bapak-Ibu untuk menjawab soal ini. 15 detik. Oke, waktu sudah habis. Ini saya close saja. Sekarang saya pindah soal yang kedua. Silakan. 15 detik. Nah, ini diperhatikan ya, Bapak-Ibu ya. Nanti bentuk untuk mendapatkan hadiah WKOM caranya seperti ini. ada kuis. Jadi cepat-cepatan ya. Waktunya nanti dibatasi. Ini saya close saja. Kita lanjut lagi. Soal yang ketiga. Nah, waktunya sudah habis. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita misalnya buat ulangan harian, ya seperti ini. Walaupun tadi Bapak dan Ibu, contoh pertanyaan yang terakhir, Ibu bikin ulangan harian seperti ini bisa. Diat WA. Materi kasih, kasih waktu untuk ulangan harian. Nanti Ibu tinggal melihat hasil ulangan siswa pada waktu yang sudah ditentukan. Langsung. Jadi, lifetime. Real time. Asma, kalau pilihan ganda begini kan biasanya... Tunggu jangan dipotong dulu. Tunggu jangan dipotong dulu. Saya selesaikan dulu. Tunggu jangan dipotong dulu. Saya selesaikan dulu penjelasannya. Jadi, kayak tadi, misalnya Ibu kasih waktu sudah tertentu untuk di WA untuk mereka ulangan harian, kan? Tinggal join pada link tadi, classpoint.app, lalu Ibu buka soalnya. Nah, kalau sudah selesai, ini kan ada leaderboard di sini, Bapak-Ibu ya. Leaderboard akan memperlihatkan urutan dari peserta diri yang join, yang memiliki jawaban paling cepat dan paling benar. Kalau kita klik seperti ini, ini akan kelihatan. Nah, siapa yang mendapatkan emas, perak, dan perunggu? Nah, ini kelihatan. Ternyata, Ibu Munipa yang memiliki skor tertinggi untuk kecepatan dan yang paling banyak benar. Walaupun benarnya cuma 67%. Nah, untuk fitur classpoint yang berlangganan, Bapak-Ibu, yang berlangganan, nanti akan ada kelebihan, ada kelebihan dari fitur kompetisi mode ini. Ini bisa ditampilkan dalam untuk table, kita show table, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kelihatan, Bapak-Ibu ya, orang-orang yang mengerjakan quiz ini semuanya, kita lihat. Dan apa jawabannya? Misalnya, Ibu Munipa itu skornya 1.524 ini skor dari kelas poin ya, terkait dengan kecepatan menjawab. Dan sedangkan yang benarnya ini, dari tiga soal yang benar cuma dua nomor. Jawaban Ibu Munipa, C, C, B. Yang salah adalah soal nomor tiga. Misalnya kayak gitu ya, misalnya ya. Pak mau tanya. Oh, yang salah nomor satu ya, sorry. Pak mau tanya. Bentar ya, Bu, sedikit lagi. Saya sambung dulu ya. Sedikit lagi, karena ini nanti kelupaan lagi. Untuk fitur berlangganan, setelah ini tampil, kita bisa download, Bapak-Ibu. Ini bisa di-download, hasilnya, untuk diolah. Jadi kita bisa download menjadi file CSP yang bisa dibuka di Excel. Nah, bisa dibuka di Excel. Nah, ini kan ada tersedia fasilitas export as CSP. Ini kalau kita klik, nanti akan ter-download hasilnya dan tersimpan di Windows Explorer di komputer kita menjadi file Excel. Jadi kalau gratisnya muncul ya, Pak? Kenapa? Untuk gratis, fitur itu tidak aktif. Untuk yang gratis, fitur export to CSP tidak berfungsi. Nah, ini leaderboard-nya ya. Ini sudah muncul. Tinggal kasih nama. Biarlah namanya seperti ini. Saya siap saja. Nanti kita tinggal buka jadinya file Excel. Oke, ini fitur quiz interaktif dengan multiple choice. Ada dua jenisnya. Multiple choice biasa. Dan yang kedua dengan mengaktifkan fitur kompetisi. Atau mode kompetisi. Oke, ada yang mau bertanya tadi? Siapa, Bu? Halo? Itu tadi jawabannya bisa dua ya, Pak? Karena sudah dipraktekin, anak bisa jawab dua. Itu tadi Bapak juga tuh dihasil yang terakhir bisa jawab dua. D dan B tadi. Yang mana? Mungkin tadi karena allow multiple answers, Pak. Jadi, kalau memang jawabannya hanya satu, Bapak dan Ibu bisa tidak di-allow untuk jawaban yang benar ada dua. Maaf, yang mana tadi ya? Yang hasil. Yang hasil, Pak. Yang hasil. siswa. Yang sebelum Bapak eksplot ke Excel-nya. Hasilnya itu ada nama siswa terakhir, jawabannya dua jawaban. Oh, iya, iya. Maksudnya, oh, siswa bisa join dua kali ya, Bu? Bukan join dua kali. Jadi, siswa itu kemarin saya praktek. Anaknya bilang, Bu, saya bisa jawab lebih dari satu jawaban, ya gitu. Oh, bisa. Itu karena begini, Bu. Di sini ya, di sini ada Elo Selection Multiple Choice. Jadi, dia bisa memilih lebih dari satu. Kalau ini dihilangkan. Nah, nanti tinggal kasih kunci. Apa tadi? B. Nanti dia nggak bisa milih lebih dari satu, Bu. Baik, makasih, Pak. izin bertanya, Pak Asmat. Ya. Silahkan, Bu. Saya sudah pernah mempraktekan ini mengenai yang kompetisi. Ini terkadang hasilnya tidak objektif, ya, Pak. Karena tergantung dengan jaringan internet. Artinya begini, Pak. ketika ada siswa yang memang benar-benar pintar, ingin menjawab itu karena kecepatan jaringan internet di rumahnya tidak sampai, sehingga dia posisinya tidak di bawah, tidak di atas. Itu memang sering terjadi, Bapak, ya. Terima kasih. Oh, ya. Karena ini secara online, tentu akses internet, kecepatan internet itu sangat menentukan. Apapun itu, seperti itu. Kalau kita mau mengambil nilai dari leaderboard, tapi kan untuk ulangan, kita tidak mengambil dari skor yang diberikan oleh kelas point, Bu. Tapi yang kita ambil adalah banyaknya yang benar. Bukan skor kelas point itu tadi itu nilainya sampai ribuan, Bu. Tapi untuk nilai, kalau misalnya ini ulangan harian, untuk nilai yang kita ambil adalah skor yang benarnya. Nah, itu kan ada. Di layarnya itu ada dua, ya. Kalau saya buka di Excel tadi, kalau kita download, tadi saya download kasaan, ya. Kalau tidak tersimpan? Kalau tadi tersimpan di mana, ya? Lupa saya. Tadi tersimpan di mana, ya? Waktu saya download tadi. Itu kan di file Excel itu kan paling pertama ada nama, kalau kedua ada skor. itu skor itu bukan nilai yang kita olah dari hasil ujian, ya, Bu. Skor itu skor kecepatan menjawab dari yang ditentukan oleh aplikasi. Di samping itu ada correct answer di situ. Nah, itu persentase benar. Nah, itulah nilainya. Tadi 67, ya. Misalnya Bu Munipa 67%. Itu berarti yang benar cuma dua nomor dari tiga soal. 67%. Nah, seperti itu. Ijin bertanya, Pak. Iya. Halo? Iya, izin bertanya. Kalau misalnya kita menggunakan class point, menerantan menggunakan class point, kemudian menggunakan zoom seperti Pak Asman ini, gimana, Pak, caranya? Sama, Bu. Sama ini lagi kita join class point. Kita join di virtual meeting, zoom dulu, ya. Kemudian share screen. Share screen di zoom kita. Lalu kita share screen itu power point kita. Jadi biasa saja sebenarnya. belum dicoba soalnya. Izin bertanya, Pak. Jadi semua-semua aplikasi virtual meeting asalkan bisa share screen, mas. Ya, silakan, Bu. ini tadi pertama ini kan sudah quiz. Apa? Ini kan polling tadi, Pak, di awal, ya. Kalau multiple choice itu kan kita lihat di ignore, apa ini, di ignore itu, di multiple choice itu, kita klik. Kalau di polling tadi apanya yang kita klik, Pak? Kalau polling kenapa? Dia ada pengobat? Yang polling pertama, sebelum quiz multiple choice ini, kan polling pertama. Ya, kalau polling itu bisa menggunakan panel saja ketika kita lagi slide show. Ya, Bu. Kalau kita slide show bisa langsung ini ada ya. Slide show di sini ada fitur untuk polling di sini. Ini samping whiteboard, Bu. Yang gambarnya seperti gambar diagram batang, tuh. Tinggal klik saja. Sesuaikan dengan jenis polling yang kita mau buat. Kalau pernyataan yang ingin dinilai benar atau salah, tinggal pilih true-false. Kalau pernyataan akan dinilai benar-salah, ragu-ragu, pilih yang ini. Kalau memberikan feedback lima level, misalnya setuju, sangat setuju, kayak skala liker, dan seterusnya pilih yang ini. Kalau kita ingin menggunakan untuk memilih, seperti memilih ketok kelas, ada tiga calon, pilih yang ini. Kalau empat calon, pilih empat. Lima calon, pilih lima. Jadi kalau kita pilih yang di bawah, nanti akan menampilkan pilihan AB, ABC, ABCD, dan seterusnya. Kalau feedback lima level, untuk menilai satu pernyataan, setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi intinya, kalau untuk pernyataan, di settingnya ketika slideshow, untuk multi-purchase, settingnya ketika di perpoin dasar, Pak. Satu lagi, Pak. Ini kan untuk satu kelas yang di-share. Sedangkan tadi, full polling-nya kan kita save. tersimpan di perpoin-nya. Nah, tersimpan di apa itu, rekapannya. Belum kita masukkan slide baru. Nah, seandainya kita pakai untuk kelas kedua, itu kan kita buka new class di kelas point waktu kita ininya. Itu rekapannya bergabung dengan kelas sebelumnya atau terpisah, Pak? Kalau kode kelasnya sudah beda, nanti ketika kita buka kode kelas, pesertanya tentu harus join kembali. Jadi, orang lain lagi. Misalnya, Ibu ngajar di kelas A. Kelas A itu sudah ada peserta yang join dengan kode kelas yang kita bagi. Pas kita ngajar kelas B, kita ingin data yang baru, maka kode kelasnya diganti. Kalau misalnya masih gunakan slide yang sama. Misalnya gunakan slide yang sama, tapi di kelas yang berbeda, nanti usahakan gunakan kode kelas yang baru. Begitu. Ya, Pak. Rekapannya nanti slide-nya itu akan muncul bagaimana, Pak? Karena rekapan pertama kan sudah kita save di sini. Berbeda. Nanti kan, Ibu, kalau buka kode kelas baru di-save lagi, lain lagi. Tidak mengganggu data lama, Pak, ya? Ya, kan orangnya lain, yang join lain. Walaupun mungkin ada orang yang pernah join lagi. Yang penting kode kelasnya berbeda, maka datanya berbeda. Tapi tadi itu kan tersimpan, Pak, yang habis dicoret-coret maksudnya, Ibu, ini kayaknya. Iya, kalau itu lain lagi. Jadi, kalau menggunakan whiteboard, apa yang kita tulis ditersimpan. Atau quick pull ini tersimpan. Ini kan tadi quick pull, ya? Sudah tersimpan. Ketika saya mau buat pulling lagi dengan pernyataan yang sama di kelas yang berbeda, nanti saya pakai kode kelas yang lain supaya nanti masih kosong. kalau ini saya masih pakai kode yang sama, saya selain itu kan kelihatan sudah banyak yang join. Ini 140 orang yang join. Sekarang kalau saya kasih kode yang baru, contoh ya, Bu, saya praktekan saja. Ini saya kasih kode yang baru, new kode kelas, konfirmasi. Ini sekarang nggak ada yang join, Bu. Kosong, nih. Karena kodenya baru. Sekarang kosong, nih. 65279 kode kelas baru. Belum ada yang join. Tadi yang sudah join itu sudah ini baru join baru lagi. Berarti data baru lagi. Nah, kayak gitu, Bu. Oke? Halo? Ijin bertanya. Ijin bertanya, Pak. Iya, silakan, Pak. Untuk yang ini, yang apa? Yang kalau modenya bukan kompetisi, apa tadi? Apa ya? Kalau mode soal multiple choice biasa, yang tidak diaktifkan kompetisi. Iya, nanti skornya itu bisa rekap dari soal pertama, kedua, ketiga, atau gimana ya, Pak? Tidak ada fasilitas untuk rekod. Jadi, kalau ingin mendapatkan fasilitas untuk merekod hasil pekerjaan, aktifkan mode kompetisi, Pak. Jadi, kalau yang nggak kompetisi, nilainya perin ya, per soal ya? Iya, kalau untuk tidak kompetisi, sebenarnya hanya kita gunakan untuk apa namanya ya, misalnya kita buat assessment as landing saja ya, untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa ketika pembelajaran berlangsung. Jadi, kompetisi mode ini bagusnya dilakukan untuk di akhir ketika kita ingin selesai melakukan pembelajaran, ingin melihat pemahamannya seperti apa. Tapi, kalau memberikan umpan balik saja, sekedar memberikan umpan balik, mungkin bisa gunakan mode multiple choice tanpa kompetisi. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Halo, ini saya mau tanya. Iya. Nanti bisa dibagi waktunya, Bapak-Ibu ya, supaya ini bisa terselesaikan. Sebentar ya, Bapak-Ibu, kita selesaikan materi Pak Asmar dulu. Pak Asmar masih ada materi atau gimana? Ini baru satu mode quiz nih, masih banyak. Kalau begitu, kita selesaikan dulu ya, Bapak-Ibu, karena nanti di akhirkan kita ada sesi tanya-jawab. Bapak-Ibu nanti bertanya di sesi tanya-jawab, karena ini akan ada penjelasan dari Wacom terkait dengan pen tabletnya. Silakan, Pak Asmar, dilanjutkan dulu. Karena waktu kita... Saya bertanya, Bu, ya. Nanti dulu, Pak, ya. Nanti dulu, ya, Pak, ya. Di sesi tanya-jawab, karena waktu Pasmar tinggal 10 menit lagi nih, Pak Asmar. Oke, Bapak-Ibu, kita lanjutkan bentuk quiz yang kedua ya. Quiz Interactive Workflow. Ini quiz di mana kita akan mengumpulkan respon dari siswa berbentuk kata-kata ya. Kata-kata. Jadi, misalnya, kita memberikan pancingan. Jadi, tidak semua quiz itu harus mengumpulkan nilai. Nah, ini. Jadi, jangan kesannya quiz itu untuk kumpul nilai. Bukan, Bapak-Ibu ya. Jadi, dalam pembelajaran, penggunaan kelas point ini bukan hanya di akhir pembelajaran untuk dapatkan nilai, tapi juga untuk mendukung pembelajaran lebih interaktif. Contoh, misalnya, workload ini kita gunakan di awal pembelajaran untuk memberikan pertanyaan pancingan. Kita ingin membuka kelas, ingin membahas satu topik tertentu, kita berikan pertanyaan pancingan untuk melihat apa respons siswa, apa yang mereka sudah miliki, pengetahuan awal apa yang mereka sudah miliki terkait materi yang akan kita bahas. Nah, ini bagus. Jadi, kita bisa memulai pembahasan materi berdasarkan apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Jadi, pertanyaan pancingan, pertanyaan pancingan bisa kita lakukan. Salah satu yang kita bisa gunakan adalah workload. Nah, contohnya, di sini saya sudah siapkan soal ya, Bapak-Ibu, karena waktu terbatas satu saja ya, satu slide saja. Ini misalnya, tuliskan tiga kata yang Anda pikirkan, atau jangan tiga, nanti kebanyakan lama, dua saja. Atau satu kata saja. Setiap orang nanti cuma satu kata. Artinya, Bapak-Ibu, bisa satu, bisa dua, bisa tiga ya. Saya cuma batasi satu, supaya tidak terlalu banyak. Tuliskan satu kata yang Anda pikirkan terkait pembelajaran jarak jauh. Silahkan, Bapak-Ibu, nanti sekarang dikira-kira apa ya, kira-kira. Mungkin kita lagi mengambahas materi tentang PJJ di kegiatan webinar. Kita ingin ada respon dari peserta. Apa yang mereka sudah pahami terkait PJJ, misalnya. Untuk mengatur menjadi quiz interaktif workload itu, di sini ada pilihan yang kedua, workload, Bapak-Ibu. Tinggal kita klik saja workload caranya. Lalu di sini kita atur settingnya. Limit numbers of submission. Berapa banyak yang bisa disubmit oleh responden. Berapa banyak kata atau berapa banyak jawaban yang bisa dikirimkan. Ini kita centang. Tadi kan kita batasi satu. Jadi satu. Kalau misalnya besok-besok Bapak-Ibu bikin seperti ini, mau minta dua kata atau dua kalimat, ya pakai dua. Ini sampai lima ya. Sampai lima respon. Jadi kalau saya tulis satu berarti dibatasi setiap responden hanya bisa mengirimkan satu saja. Satu kali mengirimkan jawaban. Nah, kemudian ini kita biarkan nampak ya jawabannya. Jadi saya tidak minimize. Sengaja dibuat terbuka. Dan ini tidak usah dibatasi waktunya. Kita mau lihat respon siswa. Kalau mungkin pertanyaan pancingan dia dibatasi Bapak-Ibu ya biar tidak kelamaan. Oke, seperti ini sangat sederhana. Pengaturannya cuma membatasi berapa limit submissionnya. Berapa kali dia bisa mengirimkan jawaban. Kalau butuh banyak kali ya kita misalnya tiga kata ya kasih tiga. Oke, Bapak-Ibu. Sekarang saya akan tampilkan ini. Kita slide show. Dengan kode kelas yang baru Bapak-Ibu harap join 65279 sekarang 50 orang. Kita akan lihat jawaban dari orang. Ada yang menjawab kirtual. Inilah yang disebut dengan workload. Jadi menjadi bang kata Bapak-Ibu ya. Bang kata gitu ya. Kelihat, oh ternyata yang ada di pikiran orang itu banyak yang sama ya terkait pembelajaran jauh-jauh. Diskusi bisa dimulai dengan melihat apa respon dari peserta. Dari siswa kita. Jadi kalau kita di kelas kita bisa berikan pertanyaan pancingan dengan ini. Sehingga kita tahu oh ternyata disini yang. nanti kita bisa memilih kata yang terbanyak atau pikiran yang sama yang lebih dominan disampaikan oleh peserta. Bisa kita lihat. Oke, saya anggap sudah cukup ya. Biar waktunya efisien. Saya close saja Bapak-Ibu. Mohon maaf yang belum mengirimkan. Saya close saja. Nah disini kita bisa lihat Bapak-Ibu siapa yang kata apa yang terbanyak dipikirkan. Kita tinggal highlight top answer disini. Kita geser ke kanan. Ternyata ada tiga kata yang paling banyak dipikirkan. Daring itu ini semua yang menjawabnya. Kemudian online ini orang-orang yang mengirimkan kata online. Dan jenuh ini orang-orang yang mengirimkan kata jenuh. Nah seperti itu. Dan ini bisa kita simpan menjadi slide. Kalau mau ditampilkan semua tinggal digeser kembali ini bisa jadikan slide. Inilah kalimat-kalimat kata-kata yang dipikirkan. Dan kita bisa memulai diskusi di kelas dan seterusnya dengan kata-kata yang disebut apa yang disebut dengan apa yang Anda maksud dengan daring. Kan bisa ditanya kembali ke peserta dan itulah interaktifnya di situ. Mereka memberikan pikirannya lalu kita tanya kembali mereka bisa menjelaskan dan seterusnya interaktif di kelas seperti itu modelnya Bapak-Ibu. Kita bisa insert a slide supaya menjadi slide tambahan. Oke? Sekiranya sangat mudah cara penggunaan yang ini. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kuis interaktif slide drawing. Slide drawing ini artinya nanti peserta dik akan menggambar di slide yang tampil di handphone mereka ketika join. Jadi kita sudah siapkan slide dan mereka akan menggambar. Misalnya contoh guru matematika mau siswanya menggambarkan grafik sesuai dengan fungsi yang ditentukan. Atau guru apa saja Bapak-Ibu ya? Tidak harus guru matematika. Mungkin kita menginginkan siswa itu interaktif menggambar sesuatu lalu mengirimkannya. Kelihatan nanti jawabannya. Nah, kuis interaktif slide drawing. Ini yang ketiga yang akan kita sampaikan. Kita lihat di sini saya contohkan sebagai guru matematika saya buat seperti ini. Atau jangan yang ini ya. Terlalu matematis gitu ya. Supaya semuanya bisa ikut. Contoh. Gambar sebuah segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Misalnya ya. Saya enggak kasih pertanyaan gambar segitiga sama kaki. Khawatir nanti seperti yang banyak berada di WA ya. Yang keluar segitiga sama kaki. Oke. Bapak-Ibu ini yang akan kita jadikan pertanyaan untuk image upload. Eh, bukan maaf. Slide drawing ya. Slide drawing. Nanti siswa akan menggambarkan di sini. Segitiga yang sudutnya lancip. Cara mengaturnya Bapak-Ibu ini slide drawing. Kita klik. Lalu kita lihat di sini apakah ingin ditampilkan atau disembunyikan nama respondennya. Jadi kalau kita mau hide kita centang supaya respondennya tidak muncul namanya. Kalau mau ditampilkan juga bisa. Jadi kalau ini tercentang berarti nama responden tidak tampil ya. Tidak tahu siapa yang menjawab. Kalau nanti khawatir ada yang siswanya ada yang malu kalau jawabannya aneh-aneh disembunyikan aja namanya ya Bapak-Ibu ya. Cantung kondisinya lah. Kemudian ini kita tampilkan supaya kelihatan yang mengirim nanti. Dan waktunya diatur 30 detik ya. Oke sudah. Cuma seperti ini pengaturannya sangat simpel. Mengatur settingan soal di kelas point. Tinggal saya slide zoom. Oke Bapak-Ibu yang sudah join silakan mengirimkan jawabannya. segitiga yang sudutnya lanjut. Kita lihat belum ada yang mengirim. Cara gambarnya gimana? Gambarnya di handphone Bapak-Ibu pakai jari bisa ya. Kan disitu ada tool untuk menggambar di handphonenya yang tampil Bapak-Ibu. Ada untuk menggambar disitu. Warnanya bisa dipilih warna merah, biru, hijau, macam-macam. Nah ini kelihatan kalau dari laptop? Kalau di laptop pakai mouse aja Bu. Pakai mouse. Klik pen-nya lalu gambar. Nah inilah semua yang sudah menggambar. Di handphone nggak bisa ya? Di handphone bisa Bu. Di situ ada. Sekarang udah nggak bisa karena sudah tertutup. Jadi saya ngatur cuma 15 detik. Nah pembelajaran bisa dimulai dari sini. Kita bisa mulai pembelajaran dengan model seperti ini. Misalnya Bapak-Ibu lagi mau mengajarkan geometri tentang segitiga. Siapa yang sudah mengerti yang mana segitiga lancipkan. Ibu bisa tandai jawaban-jawaban yang Ibu sukai ya. Misalnya oh ini benar nih jawabannya. Oh ini benar. Ini benar cuma segitiganya agak aneh gitu ya. Ini benar misalnya. Nanti dengan seperti ini kita bisa menampilkan jawaban-jawaban yang sudah kita tandai, yang kita sukai Bapak-Ibu. Kalau ini diaktifkan, maka akan muncul. Ini ya jawaban yang kita sukai. Oh ini jawaban yang kita anggap benar misalnya ya. Dan ini bisa dijadikan slide. Semua jawaban sesuatu jadikan slide. Kalau kita jadikan slide, ini jadi slide nantinya. Semua gambar sesuatu. Nah di sini perlu hati-hati ya Bapak-Ibu ya. Kalau kita gunakan fitur ini, slide drawing ini, kalau kita jadikan slide, kalau 30 siswa yang menggambar, nanti akan ada 30 slide baru. Nah itu. Jadi kalau kita misalnya kasih seperti ini dan minta mereka mencoret di slide, menggambar di slide, misalnya Bapak-Ibu guru seni atau apa saja guru yang semisal dengan itu membutuhkan siswa menggambar sesuatu ya. Jadi setelah sesuatu. Nanti setelah selesai kita insert slide 30 orang nanti jadi 30 slide tambahan. ini saya tidak insert slide ya, karena soalnya yang ngirim banyak sekali. Nanti jadi tambahan slide yang luar biasa banyak. Setiap satu jawaban satu slide. Nah seperti itu. Kemudian tipe berikutnya Bapak-Ibu. Waktu saya sudah habis sebenarnya. Ini contoh ya Bapak-Ibu, ini juga bisa slide drawing, mereka tinggal gambar centang ya, tandai yang mana di sini hewan yang tergolongkan orang mereka centang-centang semua bisa. Oke, kemudian kuis dengan jawaban singkat Bapak-Ibu. Jawabannya singkat, short answer ya. Oke, contohnya kita satu saja pertanyaan. Misalnya ini, apa sifat terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin? Saya aktifkan kembali. Caranya sama tadi, ini short answer, di klik. kemudian di sini nama orangnya ditampilkan misalnya, kemudian ini ditampilkan jawabannya supaya kelihatan yang mengirim, lalu kita atur 30 detik. Nah, kalau sudah simple seperti ini, tinggal slide. Silakan mengirimkan jawaban. Nah, ini digunakan untuk pertanyaan yang jawabannya singkat. Nah, ini sudah ada yang menjawab nih. Adil. Ya, Ibu Ulfa sudah. Ini sudah terkirim semua nih. Ya. Banyak sekali jawabannya terkirim. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, anggaplah sudah selesai. Kita percepat saja. Karena masih 19 detik. Ini lumayan banyak yang ikut mengirim. jadi tidak harus satu kata ya, Bapak Ibu ya. Mungkin jawaban singkat bisa beberapa kata, satu kalimat bisa. Kalau memang nanti jawabannya butuh beberapa kalimat, tentu jangan disetting 15 atau 30 detik. Dikasih beberapa satu menit mungkin, sehingga jawabannya bisa terpenuhi. Kalau ini sudah, kita bisa siap untuk di-review Bapak Ibu ya. Atau langsung dijadikan slide juga bisa. Ini kalau saya review, kalau kita review, sini view respon, kita bisa lihat jawaban yang tadi sudah dijawab, kita bisa tandai jawaban yang kita sukai, dan kita bisa jadikan slide. Kalau kita jadikan slide, nanti akan jadi sebuah tabel. Masih banyak. kita tunggu. Ya, belum. Sudah habis, kita tinggal insert result slide, nanti akan jadi seperti ini. Jadi banyak ini jawabannya. Jadi tabel Bapak Ibu ya. Coba lihat. Ibu lupa jawabannya. Jadi tabel. Karena tadi yang ngirim banyaknya, makanya tabelnya jadi banyak. Oke Bapak Ibu, begini penampakannya kalau dia di-insert as slide. Jadi banyak. Kemudian yang terakhir, yaitu bentuk aktivitas atau bentuk quiz, di mana peserta didik diminta untuk meng-upload gambar. Meng-upload gambar. Jadi image upload ini salah satu bentuk quiz interaktif yang kita bisa buat dengan class point. Contoh misalnya Bapak Ibu ya ini ya, upload sebuah gambar yang merupakan perangkat teknologi informasi. Nah ini tinggal kita pilih image upload. Ini saya hapus dulu. Image upload kita pilih, lalu kita setting di sini. Cara settingnya sama semua jenis-jenisnya ya. Yang beda sedikit itu hanya yang multiple choice. Ada yang menu mode kompetisi atau tidak. Yang lainnya mirip semua Bapak Ibu. Ini kita bilangkan, waktunya misalnya 15 detik silakan mengupload satu perangkat atau satu gambar yang terkait dengan teknologi informasi. Kalau sudah tinggal saya setelah. Nanti kita akan lihat siswa bisa membuka handphonenya, lalu kalau mungkin sudah ada gambar di handphonenya tinggal di upload atau bisa langsung di potret karena kalau kita pakai handphone begitu kita mau upload kan ada pilihan apakah gambarnya dari perangkat kita atau kita bisa langsung potret ada gambar handphone misalnya atau komputer di depan kita langsung di potret di chapret saja. Ini sudah banyak yang mengirimkan gambar. Oke ya, waktunya sudah habis. Kalau ini kita insert a slide nanti akan menjadi slide semua. Setiap gambar akan jadi satu slide. Jadi kalau Bapak Ibu butuh gambar banyak ya lagi malas cari gambar bikin saja pertanyaan upload image ya. Coba upload gambar terkait ini nanti akan banyak gambar yang di upload. Baru pilihlah gambar mana yang mau disimpan. Itu salah satu cara mengakali. Oke, ini sudah sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan. Baik, pada senar sebelum saya si tanya jawab nanti dulu nanti dulu nanti dulu sebelum saya si tanya jawab saya kembalikan ke Mbak Tia untuk kegiatan pengenalan dari WAKOM bersama Mas Radit. Silahkan Mbak Tia sesi tanya jawabnya ditahan dulu Bapak Ibu ya. Silahkan Mbak Tia. Oke, terima kasih Ibu Umi. Terima kasih Pak Asmar keren banget. Pasti penasaran yang masih banyak ya. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu ini satu rangkaian acara dari banyaknya acara kita nanti ya. ada pembimbingan workshop dan tersedia juga penugasan. Kita siapkan kantong tugas untuk Bapak dan Ibu bisa langsung coba dan semua yang hadir hari ini kita berikan pro trial Pak Asmar dan Bumi. Jadi tadi yang penasaran aduh saya ada 32 free-nya cuma bisa 25. Nah, kita ada pro trial selama satu bulan jadi bisa langsung coba yang pro dan rasakan bedanya ya. saya ingin mengundang Pak Asmar boleh stop sharing screen dulu saya akan ganti pin Mas Radit saya ingin mengundang Mas Radit dari Wacom Indonesia dari Wacom Indonesia yang ingin menjelaskan lebih lanjut tadi ya ada Bapak dan Ibu yang bertanya terkait dengan pen tablet seperti apa sih kegunaannya lalu untuk digunakan pada saat pembelajaran ini seperti apa dan apalagi disambungkan dengan class point ya gitu nah baik Pak Asmar boleh baik minta stop sharing terlebih dahulu bisa langsung diambil gak saya hilang ya pinturnya mana ya tadi saya hide gak apa-apa saya coba gini terus saya stop kembali kembali ke Pak Asmar kayaknya oke sudah mbak silahkan oke mas Radit waktu dan tempat dipersilahkan thank you Mbak Tia Mbak Umi juga thank you banget ya atas waktu dan kesempatannya Pak Asmar itu keren banget sih saya jadi mau download tadi cuma saya belum download ya soalnya saya udah siapin PPT nanti abis ini langsung saya download nih ini bener sih menurut saya class point ini bener-bener sangat dibutuhkan ya apalagi sekarang lagi pembelajaran jarak jauh ya Mbak Tia ya sama Pak Asmar Pak Asmar ini udah visioner nih udah pake software request point eh pake pen tablet juga langsung biar lebih gampang ya Pak ya oke iya Pak Asmar memang udah beda nih Pak Asmar nih emang udah visionernya lebih jauh nah ini saya izin share screen ya buat tadi kan saya juga denger ada beberapa pertanyaan nih mengenai pen tablet nih sebelumnya terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian salam hormat dari saya saya Radit dari Datascript dan juga mewakili Wacom Indonesia diberikan kesempatan nih untuk men-sharing sedikit nih apa sih Wacom itu apa sih pen tablet apa sih pen display saya rasa semua masih pada belum tahu nih ya di lanjutnya nah ini saya cerita sedikit aja ya jadi kan kita tahu ya zaman sekarang edukasi ini terus berubah dan terus berkembang kayak yang tadi Pak Asmar sempat cerita edukasi itu jauh lebih interaktif bener dong ya selama ini yang kita tahu ya zamannya saya apalagi saya nggak tahu dari zamannya Pak Asmar juga gimana sama pembelajaran itu dilakukan oleh satu arah ya Pak ya jadi pembelajaran itu dilakukan satu arah guru berbicara dan murid mendengarkan sehingga hanya akan terjadi sebuah sebuah monolog ya Pak ya betul ya Pak ya nah tapi kan di zaman sekarang ini kan kita udah dituntut nih untuk lebih baik lagi sementara yang terjadi itu bukan hanya sebuah monolog tapi sebuah diskusi dan juga dialog dimana semua antara guru dan murid lainnya dan semuanya itu bisa saling berinteraksi nah sehingga semua jadi interaktif ini bener banget kayak tadi Pak Asmar ya kita harus tuh bisa mainin tuh yang di class point punya kan ada tuh yang namanya voting polling nah itu tuh interaktif kenapa? kalau mungkin dulu kita di kelas ya kita bisa nih kalau ngeliat muridnya ngantuk kalau ngeliat muridnya bosan itu bisa kita tegur atau apa sekarang kalau lagi online gini kita mau ngapain kan kita nggak mungkin dong kita samperin juga susah kita mau chat-chat di amit juga bisa kan nah tapi gimana dari kitanya sebagai tenaga pendidik nih harus bisa memancing fokusnya nih mereka tetap berinteraksi bener yang Pak Asmar ragukan tadi tuh dengan class point nih mereka harus terus ber-polling voting murid jadi kayak tadi kan banyak tuh kayak saya lihat banyak respon ya Pak Asmar ya ada 100 lebih ya respon ada 100 ini nah itu kita harus saling berinteraksi tuh kemudian ada juga fakta kita harus mengerti bagaimana dan mengapa nggak lagi yang namanya menghafal jadi menghafal ini udah sangat-sangat tidak efektif ya menurut saya ya ini udah nggak bisa dilakukan sekarang kita harus cari tahu juga fakta yang kita tahu ini diaplikasikan dalam kehidupan nyata tuh kayak gimana nah kemudian ada lagi nih faktor yang menyebabkan edukasi terus berkembang teknologi dan kondisi teknologi contohnya apa ada dulu kita ngajar mungkin pakai kapur ya Pak ya masih zaman kapur terus papan tulis pindah lagi ke OHP projector nah sekarang kan sekarang aja ada class point ada juga Wacom nah kayak gini kan jadi teknologi terus berkembang cara belajar juga harus berubah kondisi juga sangat berpengaruhi kayak sekarang kan dulu kita belajar secara offline sekarang kita belajar secara online tapi kedepannya kita akan belajar secara hybrid loh nah ini yang belum dipersiapkan sama sekolah-sekolah menurut saya ya kalau dulu kita pas online aja kayaknya sekolah-sekolah Indonesia pada kelabakan yang repot katanya kan orang tua muridnya ya nah itu sangat-sangat tidak efektif menurut saya ya jadi kita harus selalu bersiap ya pena lebih tajam daripada pedang ini ungkapan yang sering banget kita denger dari dulu pena itu jauh lebih tajam dari pedang pena itu jauh lebih efektif kenapa? karena itu familiar nih pena yang saya gunakan familiar banget dari kecil dari kita kecil udah diajarkan oleh orang tua maupun ketika kita sekolah diajarkan oleh guru untuk membaca dan menulis loh bukan membaca dan mengetik jadi bukan statusnya kita udah bisa baca kita harus bisa menulis bukan kita bisa baca kita harus bisa ngetik tapi gak bisa menulis itu salah banget jadi dari kecil itu kita udah diajarkan membaca dan menulis nah pena adalah sesuatu yang sangat familiar nih dari dulu udah kita gunakan dari kecil semua bisa menggunakan pena loh semua bisa banget menggunakan pena saya jamin bapak ibu disini selama ini mengajar juga menggunakan pena ataupun spidol ya yang kita tahu ya di papan tulis pakai spidol mungkin yang zaman dulu pakai kapur tapi tetap semuanya berhubungan dengan pena sesuatu untuk menulis nah kita bisa menggunakan pena tanpa perlu kita belajar software atau apa saya jamin banget karena kebetulan ibu saya itu pensiunan guru ya jadi ketika diajarkan teknologi baru mereka dia pas pusing banget ketika dulu pengajaran saya lupa ada sertifikat apa ngisi jawaban multiple choice dari laptopnya dia udah pusing tapi ketika kita menggunakan sesuatu yang sangat familiar seperti pena itu udah sangat-sangat membantu dia sebenarnya dan juga pena ini bisa dibilang serba guna kita bisa untuk menulis kayak tadi saya menulis serba guna kita bisa untuk menggambar saya gambar orang kita bisa juga kayak tadi Pak Pak Asmar bilang itu highlight gambar jadi ada stabilo warna kuning kita highlight apa segala macam efektif yang diberikan itu jauh lebih penting jauh lebih powerful dibandingkan kita menggunakan keyboard dan mouse kalau kita pakai mouse ibu saya tantang salah satu balapan sama saya tulis angka 2 mana yang lebih cepat pakai mouse atau saya tulis saya yakin saya pasti lebih cepat dan juga dengan ini kita membantu murid tetap fokus dan guru dapat memberikan menjelaskan secara visual nah pelajaran apa sih beberapa pelajaran sangat penting kan apabila kita menjelaskannya secara visual kayak tadi Pak Asmar udah cerita mengenai matematika ya Pak ya subuh XY kimia kimia fisika biologi itu semua sangat penting kan semua membutuhkan visual bahkan bahasa pun misalnya kayak bahasa Mandarin itu kan ada yang hancur itu butuh juga kan visual orang harus lihat pergerakannya gimana stepnya kayak gimana kayak gini atau segala benar atau salah nah itu kan penting banget jadi itu bagus buat murid-murid kemudian better for learning kenapa bisa menulis itu bagus untuk pembelajaran riset sudah menunjukkan kalau menulis menggunakan tangan membantu belajar lebih efektif daripada kita mengaktifkan karena menulis itu mengaktifkan beberapa titik di dalam otak kita yang terbantu dengan adanya repetisi jadi kalau kita jaman dulu ya kita tulis satu buku full nih repetisi itu membantu kita menghafal bahasa daya ingat dan di area tertentu aktivitas saraf itu sebagai pelepas stress jadi bisa dibilang sama kayak meditasi menulis sama kayak meditasi saya jamin disini ada beberapa bapak ibu guru yang jaman dulu mungkin menulis yang namanya diari ya pernah gak sih jadi kita selesai satu hari malam-malam kita ambil pena kita kita tulis di buku apa sih yang kita alamin hari ini mungkin ada juga sekolah yang masih mewajibkan ya murid-muridnya untuk menulis diari seperti itu jadi kayak kita tahu nih kita mengampiaskan perasaan kita kita menumpahkan apa sih yang kita keselin apa sih yang kita ini dan ketika kita tidur kita jauh bisa lebih tenang kenapa karena kita tumpahkan semua kalau biasa kita selama ini lewat murid menumpahin cerita sama orang ini kan kita bisa lewat pena juga nih ada istilah kan sahabat pena dan yang lainnya juga dan juga dengan menulis kita tahu nih itu bisa aja melepaskan kreativitas dan ide yang mungkin masih tersembunyi ini saya kasih contoh singkat ya mengenai perbedaan ruangan kelas dimana ada yang mereka yang masih konvensional dan ada yang masih menggunakan wakob ada yang sudah menggunakan wakob kita bisa lihat ya disini guru gak ada konteks sama murid kenapa karena guru fokus menulis di papan tulis mata dia hanya terarah ke sini oke dia bisa balik badan tapi gurunya jadi balik badan balik badan balik badan pegel kan dan kita gak tahu loh apa yang dilakukan oleh murid ketika kita menghadap papan tulis saya pribadi dulu pernah kayak lihat beberapa teman-teman saya iseng nih ada yang dijepret sama segala macam tapi gak ada yang mau ngaku ketika ditanya gurunya karena gurunya gak ngeliat siapa tuh yang ngejepret dia kayak gitu pandangan murid terhalang iya dong terhalang saya pribadi sebagai murid dulu saya pendek banget bu cuma 140 cm saya kalau duduk selalu paling depan tapi saya duduk paling depan pun ketika guru menulis saya masih mesti begini loh bu kenapa? karena gurunya sendiri ngalangin saya saya gak bisa ngeliat nih gurunya tulis apa yaudah saya begini akhirnya saya hanya fokus mencatat hanya berusaha cari catatan ketika gurunya saya mencatatkan dia langsung ngomong ngejelasin saya gak denger itu penjelasannya karena saya berusaha mencatat yang disini aja yang paling depan kayak saya gak kelihatan apa lagi yang di belakang ketutupan lagi kan gak pasti nih pandangan murid itu terhalang nah ini yang saya lakukan tadi murid lebih sibuk nih mencatat daripada mendengarkan kalau kayak tadi kan Pak Asmar enak ya Pak Asmar cerita ngobrol diskusi ngajak kita dialog kita gak dengerin dia voting kita ikutan bisa loh jadi kita nyimak nih oh iya maksudnya Pak Asmar ini ya berarti ya nah itu jauh lebih efektif menurut saya dan guru harus membungkuk atau jinjit ketika menulis nah ini saya jelasin sedikit pernah gak sih bu berasa ketika ibu menulis disini ibu tuh gak bisa ibu atau bapak ini gak nyampe nih harus jinjit untuk menulis pada akhirnya ini gak kepake kan gak efektif nih menurut saya yang di bawah pun gak efektif juga kenapa bisa saya bilang gak efektif pertama ini menghalangi pandangan murid ya karena terhalang oleh si gurunya kedua si guru kalau menulis bagian bawah mesti sampai bungkuk-bungkuk itu sangat-sangat tidak sehat menurut saya buat dia ya karena bagi nama kan ya saraf kita yang di pinggang ini kan sakit ya jadi kita harus bungkuk harus bungkuk untuk menulis pada akhirnya yang kita bisa efektifkan pakenya itu hanya segini bu efektif tinggi orang Asia berapa sih paling 160-165 kan yang di atas dia udah pasti gak bisa yang di bawah dia masih bungkuk-bungkuk yang kepake ya yang eye levelnya dia doang nih gitu saya cerita nih sekarang kalau misalnya mereka pake wakom ini jadi wakomnya bisa kita pasang di podium kelas ya eye contact dengan murid pandangan dua arah nih guru bisa ngeliat langsung ke murid saya bisa ngeliat langsung nih ke audiens saya nih sekarang nih bapak ibu sekalian saya bisa liat pandangan murid jelas clear banget pandangan murid dia bisa liat langsung kok yang belakangnya juga bisa liat langsung kenapa? karena si guru gak ngalangi podium untuk wakomnya ini wakomnya ini bisa kita taruh di bawah screen ataupun kalau misalnya merasa oh kalau kita yang di depan ketinggian dong gak masalah kita gesen aja podiumnya mau ke sebelah kiri atau sebelah kanan yang penting kan screennya di tengah dan gurunya tetap bisa ngeliat nih murid-muridnya nyimak atau enggak kayak gitu jadi muridnya tetap nih akhirnya yang kita pake untuk efektif ini kenapa bisa saya bilang semuanya ini efektif? karena ketika guru menulis disini kayak nih kebetulan saya pake wakom yang ada layarnya ya kalau tadi kan Pak Asmar pake yang tablet biasa ya jadi saya bisa mengutilize nih saya bisa pake semua area wakom yang ada disini sudut sini sudut sini semua bisa saya kerjain dan dikoneksikan ke proyektor misalnya ada sekolah kan kalian tau ya sekarang sekolah tuh sudah terkoneksi dengan proyektor-proyektor yaudah kita tinggal tambahin wakom aja selesai guru bisa nulis dengan santai efektif loh kepake semua gak perlu jingkir bapak mau duduk mau dudiri bisa mengajarnya guru bisa mengajar sambil duduk ataupun sambil berdiri murid juga bisa fokus mendengarkan sambil berdiskusi kenapa? ketika coretan ini kita save kayak tadi Pak Asmar save itu bisa kita langsung share nih ke murid-murid jadi logbook lah istilahnya kayak logbooknya kita nih apa yang kita catat apa yang kita pelajarin itu bisa langsung kita share ke murid-murid kita nih jadi mereka fokus nih mendengarkan kita nah itu kalau tadi ruangan kelas kalau sekarang saya bahasnya pembelajaran online ini yang sedang kita hadapi ini sekarang dan sedang kita lakukan nih kalau bisa dibilang konvensional guru ini saya gak bisa sebut nama sekolah tapi saya tahu mungkin di sekolah bapak ibu mungkin masih ada yang menerapkan sistem ini jadi ditaruh laptop atau webcam atau kamera dan yang diarahin ke papan tulisnya nih sekarang efektif gak? pertama gak ada konteks sama nih gurunya masih mesti ngeliat kesini muruk guru harus membungkuk dan golak-balik untuk menulis nih golak-balik golak-balik bungkuk atas-bawah atas-bawah kamera apakah bisa menangkap screennya dengan jelas saya jamin gak bisa dan lebih banyak menghabiskan banyak waktu untuk menulis dia lebih menulis ini karena dia kan gak bisa share screen nih dia gak bisa tuh proses kan enak nih share screen saya sambil menulis juga bisa jadi dua pekerjaan yang saya lakukan nah kita lihat kalau gurunya yang pakai wakom eye contact dengan murid kayak saya sekarang masih eye contact nih dengan bapak-ibu sekalian nih saya bisa ngeliat nih video-video bapak-ibu sekalian guru juga bisa mengajar dengan duduk pegal sedikit dia bisa berdiri kalau yang kita lihat di sebelah sini ini guru harus berdiri terus nih karena mereka harus mengerjain yang di sini murid dapat melihat dengan jelas materi yang diberikan Pak Asmar bisa lihat ya materi yang saya berikan ya yang saya coret-coret juga bisa jelas saya terlihat ya pak kecuali kalau saya iya mas jelas kecuali kalau saya tulis di buku saya buka begini mungkin bapak lebih susah yang melihat ya tulisan saya kan kecil gak kelihatan nih kayak gini bapak gak bisa kelihatan nah itu bedanya lagi nih nah guru dapat langsung nih menjelaskan materi menggunakan powerpoint kayak yang tadi Pak Asmar lakukan apalagi sekarang kita ditambah sama classpoint nih enak banget sih menurut saya nih ada wakom ada classpoint ada powerpoint kita sharing sama zoom yang kita lakukan sekarang udah selesai pekerjaan kita enak banget kan jadi simple nih kita gak perlu capek-capek lagi area semua bisa kita pakai kita gak usah bungkuk pakai kontak terus saya bisa melihat nih komunikasi dialog sekarang pun kalau saya kasih Pak Asmar untuk nyoret masih bisa gitu penggunaan wakom itu buat di kelas 1 aja mungkin banyak yang berpikir ya ini mah kepakai cuma pas pandemi doang untuk pembelajaran offline nanti gak kepakai jangan salah yang kayak tadi di slide sebelumnya saya kasih lihat ini kan kepakai nih sebenarnya wakom jauh lebih efektif dibanding kita menggunakan kopang tulis pembelajaran offline bisa dipakai guru eye contact terus-menerus murid juga bisa melihat dengan jelas pandangannya kelas kering yang dia ini pembelajaran online ini enak banget buat guru kok mengajarnya santai ibu cuma kayak pakai pensil sama buku tulis tapi secara teknologi nih kita kasihnya kayak pakai class point pakai power point kita tingkatkan lah secara teknologi tapi sama kayak buku kayak Pak Asmar juga bilang tadi saya pakai pensil sama buku nih bikin nih feel-nya gak beda bu pembelajaran hybrid nah ini juga penting menurut saya pembelajaran hybrid kenapa? ketika kita mengajar kayak yang disini ya ketika kita mengajar menggunakan wakom ini bisa saya hapus juga ketika kita mengajar menggunakan wakom seperti ini misalnya kita udah menjalankan kelas hybrid disini dan kita mengajar menggunakan wakom yang masuk hanya setengah sisanya ada di rumah masing-masing ya kan? kalau kita masih menggunakan papan tulis seperti ini apakah ibu nanti atau berapa menulis di papan tulis kemudian mengisi apa bukasih lagi materinya nih buat yang di rumah yang disini nih jadi kayak kerja dua kali nih coba kita pakai wakom pertama yang di kelas yang offline yang hadir murid-murid yang hadir kita koneksi ke proyektor ditampilkan nih sama si screennya mereka bisa menyiap dengan jelas sama yang murid-murid yang lagi di rumah nih yang online kita share screen nih pakai ini pakai zoom pakai class point pakai polong-polong kita share screen nih kita kerja cuma satu kali loh satu kali kerja untuk murid offline dan online kebayang gak repotek kalau misalnya kita udah mesti ngasih makan yang offline kita mesti ngasih makan lagi yang online kita capek tapi kalau hybrid gini kalau yang nanti ya rencananya kan kita tinggal tunggu pemerintah kemungkinan akan ada hybrid class 50% nah kita cuma pakai satu kali kerja untuk memberikan hasil untuk dua pihak ya yang offline dan yang online nah itu fungsinya di hybrid class keuntungan lainnya apa aja sih teknologinya familiar keren kertas bisa guru dan murid dapat beri kolaborasi secara real time kayak tadi ya pasmer dan mungkin ke depannya class point ya tadi saya juga udah ngobrol ini akan di upgrade jadi menurut saya ini oke banget wacom dengan class point guru dapat memotarkan seluruh area wacom ketika mengajar kayak tadi ibu ibu gak usah dunduk ibu gak usah bungkuk ibu bisa pakai nih gak usah jinjit-jinjit segala dapat terintegrasi dengan teknologi lama ataupun baru misalnya kita ganti ya sekarang udah ada di sekolah yang sekarang ada proyektor kemudian sekolah ibu mau pakai interactive flat panel interactive flat panel itu jadi kayak smartboard ibu jatuhnya tapi kan sistemnya sama papan tulis dibuat secara digital ibu nulis tetep nih gak ada eye contact nih ke muridnya bolak-balik bolak-balik nah kita bisa terintegrasi dengan proyektor ataupun interactive flat panel itu bisa dan juga kita aman karena tidak memiliki operating system jadi kita itu gak ada operating system kenapa? karena kita ini wacom ini sebenarnya adalah input hardware sebagai pengganti mouse ataupun keyboard atau juga sebagai monitor second screen kalau yang saya sekarang nih sebagai second screen nih monitor dan kita tuh butuh laptop ataupun mini PC kita gak bisa kemudian juga tadi saya sempat baca ada salah satu peserta nulis kalau gitu kalau gitu mendingan pakai class point enaknya pakai laptop yang bisa touch screen oke saya tanya ketika ibu atau bapak menulis menggunakan laptop dengan yang touch screen ini kebetulan laptop saya gak touch screen ya ibu pasti nulisnya ngambang kan kayak di papan tulis tangan ibu gak nyentuh loh ke nih tangan ibu sorry kelihatan ya ini agak ngambang nih saya ngambang begini nih pasti nulis ya kalau saya pakai desktopnya apa task screen ya pesisi gini nih sementara kalau saya pakai workbook saya cuma tetap tulis yang bisa dilipat pak laptopnya kenapa laptopnya yang bisa dilipat gak ngalu pak sekarang saya tanya kalau bapak laptopnya dilipat nih ketika tangan bapak naruh disini apakah ada ada form rejection ya pak ini maksud saya form rejection 100% bapak coba deh jadi smartphone bapak sendiri ini ya ketika bapak taruh satu jari disini apakah jari kedua bapak bisa beraktifitas pasti enggak karena pakai alas dia pak iya terserah bapak mau pakai stilis pun kalau misalnya bapak tangannya udah ketempel nih di layar di desktop sementara pakai tisu dia pak tisu tapi memang gak efektif lah pak iya maksudnya pakai tisu pak nah itu jadi ada form rejection kita taruh aja tangan kita kayak biasa kok bener-bener kayak nulis di buku tangan kita gak usah ngambang bapak pakai interactive red panel pun tangan bapak masih ngambang loh karena saya udah coba sendiri ketika tangan saya taruh di interactive red panel dan saya menggunakan stilis untuk menulis itu gak bisa jadi tangan saya harus ngambang begini ya kayak pakai papan tulisan sementara kalau yang ini sekarang saya nulisnya pakai kayak buku jangan saya taruh tile saya gak punya kabel kita gak punya baterai dan gak perlu di charge dan kalau misalnya beberapa kayak interactive red panel gitu kan ada ini nya pakai baterai ya kalau pakai baterai berarti satu sisi akan lebih berat dong dan kita nulisnya harus ngambang lagi sementara ini kan gak pakai baterai sisinya ujung sama ujung ini sama nih beratnya udah kayak pensil biasa kan EMR teknologi nah ini ketika saya mau dia bisa ngedetect nih si Wacom ini bisa ngedetect nih stilisnya dia dimana nih jadi saya gak perlu nyentuh nyentuh ke layarnya pun udah ada nih kedetect gitu nah kualitas kita Wacom udah 40 tahun usianya ya dari di Jepang pertama kali kita udah digunakan oleh jutaan profesional termasuk juga para guru maupun desainer mungkin orang taunya Wacom tuh buat tenaga kreatif ya untuk desain ilustrasi dan lain-lainnya nah sekarang kita menggunakan Wacom tuh sebenernya banyak ada di hotel ada di rumah sakit ada di ya sekolah hardware kita tuh mungkin banyak yang setipe sama kita tapi kita yang berbeda nih kita sebagai pioner yang pertama nih dan kualitas kita udah terbukti penggunaan mau dipakai 12 jam mau dipakai 24 jam it's okay it's not a problem sekarang kalau kita pakai kayak Samsung tablet ataupun Huawei tablet berapa jam sih kapasitasnya sekalian kita harus ngecharge dan tangan kita belum tentu bisa form projection kayak tadi tuh gak bisa nyentuh harus ngambang juga mereka itu didesain bukan untuk menulis ataupun mereka tuh hanya didesain untuk menggambar sekecil-kecil mungkin dan enaknya lagi pak karena kita gak memiliki operating system nih kita tuh bisa bukan cuma aplikasi mobile tapi aplikasi laptop Bitcoin saya bisa pakai disini jadi aplikasinya tuh banyak gak terbatas hanya mobile apps tapi juga bisa PC apps nah ini nih yang ditunggu jadi kemarin udah ngobrol juga nih sama Mbak Kia dan Pak Asmar jadi kita tuh karena kita mau ngasih harga spesial buat guru-guru ini kebetulan Wacom sedang ada promo back to school untuk para guru ataupun murid-muridnya nih jadi kita menyediakan dari yang ini yang biasa untuk pemula nih maaf jadi dari harga 100 ribu kita kasih jadi harga 599 ribu CTL 472 One by Wacom kemudian ada juga CTL 4100 ini berbedaannya hanya di ada express key-nya nah kemudian ada yang wireless 4100 wireless jadi dia bisa connect tanpa kabel pakai bluetooth juga bisa pak kemudian nah ini yang sedang seperti yang saya gunakan dia menggunakan layar jadi kalau 3 ini 1 2 3 ketika saya menulis atau menggambar saya tetap harus melihat layar laptop saya nih tapi kalau saya pakai yang ini layar saya langsung melihat ke layarnya gak usah melihat ke layar lagi gitu coret-coret pun saya langsung di layar jadi nah ini ada harga promo dari kita kebetulan untuk para guru yang ada di sini nanti kalau memang mau pemesanan kebetulan barangnya juga kalau dari kita sedang inden ya sedang kosong sementara jadi kita kasih nih google form nih berarti ya saya boleh share ya google formnya ya linknya ya mbak silahkan mas rady tapi mungkin karena waktunya mepet untuk video tidak bisa kita tampilkan ya mungkin nanti file videonya bisa saya share ke rekan-rekan baik nanti saya share di chat saja ya nah berarti kalau itu nanti kalau memang mau pemesanan saya akan berikan link form google docs nya form docs nya dan juga nanti kalau misalnya memang butuhnya cepat saya kasih link juga ke data strip mall ya jadi disana bisa dilihat nih wakobnya apa aja sih gitu oke dari saya sekian kalau memang ada info atau pertanyaan lebih lanjut bisa kontak kita nih di instagram kita data strip dot kreatif tablet disini kita bisa banyak info ya mulai dari menggunakan wakob untuk mengajar untuk kreatif dan ada promo-promo pastinya dan juga ada kuis acara lainnya sekian dari saya Gutia Pak Asmar Mbak Umi thank you banget loh untuk waktunya ini dan semoga bermanfaatnya untuk para Bapak Ibu Guru sekalian apabila ada pertanyaan saya bersedia untuk menjawab thank you hai terima kasih mas Radit dikembalikan ke Ibu Mi silakan Ibu Mi buka sesi ini saya hanya menggunakan Google Meet dan juga Zoom tidak bisa interaktif begitu ya jadi kalau saya kalau saya menggunakan kalau saya menggunakan Google Meet atau Zoom itu saya tidak tahu sisanya itu apakah dia lagi melihat atau tidak tapi dengan kelas Y ini karena saya sudah beli yang Pro ya sebelumnya ya itu saya tahu siswa itu yang aktif siapa dan yang aktif siapa dan dengan melalui quiznya gitu ya tapi pertanyaan saya juga ada gitu ya ketika kita menggunakan soal-soal itu sepertinya harus per slide ya misalnya soal pertama itu harus satu slide kemudian soal yang kedua juga berarti slide berikutnya gitu dan tadi saya lihat itu ternyata bahwa sepertinya itu bisa langsung diambil dengan menggunakan CSP gitu ya baik itu slide yang soal-soal yang pertama kedua ketiga dan seterusnya gitu ya nah pertanyaan saya adalah soal yang bisa menghasilkan skor itu apakah hanya untuk yang multiple choice ya multiple choice kan disini ada dua ya yang pilih satu saja dan juga ada beberapa jawaban gitu ya apakah hanya itu atau bisa juga enggak dengan soal-answer itu menghasilkan skor tanpa kita perisa gitu itu saja Pak pertanyaannya pertanyaannya nih apakah kuis yang ada di kelas 1 itu hanya untuk ya multiple choice gitu jadi kalau kita nanti membuat kuis langsung ada hasilnya gitu nilainya apakah itu hanya multiple choice yang tentang apa pilih satu saja dan juga centang centangkan gitu kan apakah bisa juga digunakan menghasilkan skor yang dari short atau juga ada hal-hal yang lain apakah kita harus memeriksa secara manual gitu gitu baik Pak Asmar tertangkap pertanyaan dari Pak Maniur ya jelas terima kasih Pak Maniur atas pertanyaannya silakan Pak Asmar untuk menjawabnya terima kasih Pak Pak Maniur Manurung jadi pertama kita sampaikan bahwa proses pembelajaran kita proses pembelajaran kita bukan semata-mata mencari nilai di ketika kita melakukan pembelajaran bagaimana membuat kelas 1 menjadi hidup menjadi lebih interaktif maka banyak cara yang kita lakukan salah satunya dengan memberikan kuis dan kuis disini jangan dimaknai bahwa kuis ini adalah nanti ujungnya adalah nilai nah jadi pembelajaran interaktif bisa dimulai dengan meminta respon siswa terhadap apa yang mereka sudah pahami ya mungkin dengan mencari kuis bentuk workload tadi sehingga kita bisa tahu apa yang mereka sudah pahami dan seterusnya atau kita ingin memberikan pertanyaan dengan melibatkan siswa menggambar sesuatu yang kita inginkan ini mungkin siswa yang di level bawah misalnya kelas DS di SMP terlibat dalam pembelajaran yang interaktif ya itu kita bisa pakai dengan memberikan apa namanya kuis agar mereka bisa ikut menggambar bisa ikut menggambar atau mengirimkan gambar yang mereka sudah buat dan macam-macam nah jadi semua kuis-kuis seperti ini tujuannya untuk mendukung agar pembelajaran itu menjadi lebih hidup menjadi lebih interaktif dimana siswa dan guru ada interaksi secara langsung walaupun melalui dunia maya seperti itu nah kemudian untuk masalah kuis yang menghasilkan nilai memang cuma satu fitur yang disiapkan dimana nanti kelas point aplikasi kelas point ini bisa memberikan score secara langsung dan itu sangat mungkin sangat memungkinkan dilakukan dengan multiple choice kenapa demikian karena multiple choice itu jawabannya langsung jawabannya langsung 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 mengarah ke kunci jawaban beda kalau kita kasih short answer short answer itu siswa bisa menjawab dengan bermacam-macam kalimat bermacam-macam kata tidak ada aplikasi yang bisa memberikan score untuk jawaban yang bermacam-macam tidak ada aplikasi atau misalnya upload image tidak ada aplikasi yang bisa menilai gambar kita harus menilai secara langsung makanya tidak ada score untuk yang seperti itu beda kalau pilihan ganda karena kita sudah tetapkan kunci ketika ada kunci ditetapkan maka tentu aplikasi bisa menilai apakah jawaban tersebut sesuai kunci atau tidak nah jadi kelas point ini Pak untuk menghasilkan skor seperti tadi kita contohkan itu dengan mode kompetisi saja ada pun yang lainnya memang untuk menunjang pembelajaran jadi pembelajaran itu menjadi hidup karena pembelajaran kita bukan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan skor atau nilai saja tapi bagaimana pembelajaran kelasnya menjadi lebih hidup sekerja seperti itu Pak oke Pak saya hanya ingin lebih mengetahui saja mana yang lebih baik saya gunakan pada momen tertentu gitu saja Pak supaya lebih-lebih tahu oke betul terima kasih Pak ya baik Pak Manil terima kasih ya semoga dapat berpressnya seperti minggu lalu baik adakah yang mau bertanya kembali Bapak Ibu dipersilahkan saya mau Bu Umi silahkan ya terima kasih Pak Asmar ini saya mau bertanya misalnya kita menggunakan halo Bu suaranya terputus ya Bu mungkin yang lain aja dulu Bu Umi baik kita lain ya suaranya oh silahkan Pak ya Assalamualaikum sebentar Bapak dulu ya Bapak dulu ya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam silahkan Pak ini dengan saya Pak mau nanya kalau kita sudah ini suara saya terjelas jelas 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 oh ya misalnya kita udah bikin soal nih Pak Bu nah kita udah share ke anak-anak anak-anak itu udah ngejawab soalnya misalnya kita kita sudah selesai mengerjakan nanti apakah jawabannya otomatis tersimpan atau kita harus save satu-satu seperti tadi tuh gambar-gambarnya apa nanti bisa kita cek di kemudian hari dengan akun yang sama begitu oke jadi tadi misalnya contoh misalnya tadi apa namanya drawing slide drawing ya Pak slide drawing siswa ikut menggambar di slide kita maka kalau kita ingin mereview jawabannya kita bisa save for review kita save ya untuk di review kalau kita sudah tekan tombol itu Pak nanti bisa kita review asalkan tombol sudah berubah jadi warna hijau berarti bisa di review jawabannya dan kalau mau disimpan jadi slide lebih bagus lagi kita tinggal klik di atas tadi ya ada apa kita menjadikan slide apa namanya jawabannya sebagai slide jadi kita save resal ya jadi sebagai slide nanti akan tersimpan menjadi slide baru di file presentasi kita sehingga kita bisa cek atau kita punya bukti pembelajaran dengan siswa jadi jawabannya tersimpan bisa kita review kapan saja kalau mau lebih aman jadikan slide semua sehingga nanti tersimpan jawabannya tersebut jadi slide baik seperti itu Bapak ada yang mau bertanya lagi atau Bapak masih mau bertanya sudah ya silahkan 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 oh ya terima kasih atas kesempatannya disini saya mau tanyakan mengenai kelas kode nah disini kan ada kelas kode pertama kalau misalkan kita ngajar di kelas A kemudian ada new class kode untuk kelas B bagaimana caranya kalau misalkan nanti pertemuan berikutnya tetap sama dengan kelas kode A dan kelas kode B cara bukanya gimana gitu terima kasih di dalam class kode ini ada dua kelas yang ingin ditampilkan begitu ya bu kode A dengan kode B iya baik silahkan Pak Asmar oke terima kasih kita misalnya ingin menggunakan satu kode kelas terus menerus ya setahu saya kalau kita sudah close file powerpointnya nanti akan berubah kodenya jadi ketika kita sudah matikan komputer nanti buka file baru nanti akan jadi berubah jadi kode apa namanya komputer sudah dimatikan ya besok buka lagi nih powerpointnya nanti ketika kita slide shownya nanti akan muncul kode yang baru lagi jadi selalu berubah kodenya kecuali kalau kita misalnya lagi ngajar beberapa kelas paralel sekarang ya bu sekarang saya misalnya hari ini saya ngajar tiga kelas yang paralel dari kelas A, B, C nah slide powerpointnya itu yang kita pakai kita tidak pernah matikan komputernya ya jadi kode yang terpakai di kelas A saat itu ketika kita buka untuk kelas B masih akan sama kodenya kecuali kalau kita ganti ganti kodenya tapi kalau nanti kita sudah matikan komputer kita nyalakan lagi kembali di kesempatan lain buka file powerpoint tadi nanti kodenya akan berubah jadi kode itu tidak patent ya karena setiap kita restart komputer kita kan akan berubah tidak tersimpan jadi kode tidak tersimpan di memori komputer terima kasih Pak Asmar baik saya membaca pertanyaan di chat dulu Pak Asmar apakah webbook itu bisa digunakan oleh siswa saat menjawab pertanyaan sambil menuliskan jawaban seperti bila di kelas siswa menulis di papan tulis sambil menerangkan jawaban silakan Pak Asmar bisa yang penting Bapak setting dulu supaya dia aktif untuk slide drawing jadi kalau misalnya ada slide yang kita inginkan siswa ikut menjawab misalnya ada soal ya ada soal ditayangkan tapi kita ingin siswa yang menjawab mencoret di slide itu maka kita aktifkan saja fitur slide drawing sehingga mereka menggambar dan mengirimkan kalau secara langsung kita lagi presentasi langsung mereka juga ekumen caranya tidak bisa kecuali kalau kita aktifkan fitur slide drawing tadi slide drawing nanti mereka menggambar di komputer mereka sendiri di komputer mereka sendiri mereka menggambar lalu mengirimkan sehingga bisa terlihat oleh siswa yang lain jadi semua siswa bahkan semua siswa bisa menulis masing-masing di rumahnya atau di mana tempatnya menggunakan WECOM atau alat yang lain kalau pakai moset atau yang layar suntu misalnya kita kasih soal soal matematika mereka bisa menulis semua dan mengirimkan semua sehingga bisa membandingkan jawaban baik seperti itu ada pertanyaan lagi nih dari Bu Munifah misalkan pemilihan beberapa kandidat ketua kelas terlebih dahulu dengan peserta menyebutkan calon kandidat apa bisa menggunakan fast point sebelum akhirnya bikin polling apa Bu Mi misalnya kan tadi Bapak bikin polling tentang pemilihan ketua OSIS namanya udah muncul nih tapi Bu Munifah pengennya siswa memberikan daftar kandidat dulu bisa oh bisa jadi Ibu pakai workload saja jadi workload tadi misalnya sekarang kita belum punya kandidat semua siswa diminta untuk mengusulkan calon ya kan mengusulkan calon ketua OSIS jadi belum ada kandidat nih tapi baru minta usulan ya pakai workload saja pakai bank kata silakan mengusulkan calon ketua OSIS setiap orang mengusulkan dua ya bisa nanti akan terkirim akan terlihat nanti di workload itu nama-nama yang paling banyak diusulkan nah itulah yang menjadi kandidat waktu itu bisa Bu Mi sangat bisa baik intinya setelah muncul nama yang paling banyak itu yang dibuat paling begitu ya Pak kalau memang belum ada kandidat nanti pakai workload mereka ngusulkan misalnya setiap orang boleh ngusul dua atau ngusul satu nah diusulkan akan muncul nanti nama yang terbanyak diusulkan dari satu kelas dari beberapa kelas itulah yang menjadi kandidat untuk sebentar ini ada maaf ya suara Pak Asmar bergemar oke diulang Pak Asmar jadi workload ini bisa digunakan misalnya pemilihan ketua kelas belum ada kandidat kita minta semua peserta kelas untuk mengusulkan dua nama misalnya nanti dengan fasilitas quiz workload ini akan terpilih nama yang terbanyak diusulkan nah itulah yang nama-nama terbanyak diusulkan itu yang menjadi kandidat untuk dipoling kalau mau sifatnya seperti bisa itu cuma masalah teknis bisa diakali baik ini ada pertanyaan dari Pak Bandang Setiawan dari SMK PPN Bima misalnya saya install kelas point menggunakan laptop tapi di sekolah saya pakai laptop tapi di sekolah laptop saya tinggalkan bisa kan kelas point saya buka di PC lain yang ada di sekolah bisa yang penting jadi misalnya Bapak sudah berlangganan nanti mau buka di PC yang berbeda yang penting tidak join bersamaan tidak digunakan login bersamaan jadi komputer yang di rumah misalnya sudah mati tidak dinyalakan nanti buka di komputer yang lain bisa baik intinya dengan email yang sama ya Pak Asmar tidak berganti email kalau mau dipakai yang pro yang pronya mau dipakai harus seperti itu yang terdaftar baik-baik terima kasih silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada Pak Asmar masih ada 9 menit lagi sebelum kita buka sesi quiz oleh Pak Asmar dan Mbak Tia untuk mendapatkan doorpress aku boleh ikutan ya doorpressnya mohon gak silahkan silahkan mau bertanya mohon maaf tadi terputus silahkan Pak Asmar untuk quiz interaktif berarti dari satu slide ke slide lain itu berarti tidak otomatis jadi setiap satu soal itu harus buka slide kemudian selesai kemudian buka slide baru tidak otomatis langsung misalnya 5 soal 5 slide langsung otomatis kalau kita mau otomatis seperti itu pengaturannya di PowerPoint kita kan bisa mengatur presentasi slide di PowerPoint perpindahan slide jadi transisi slide bisa diatur di PowerPoint dipaspaskan waktunya saya tidak mencontohkan seperti itu masalahnya nanti kita akan kebingungan mungkin kita ngatur slide ini soal ini 15 detik kita bisa ngatur transisi 15 detik tapi pas slide kedua kita mau ngatur soalnya 30 detik ngatur lagi transisi 30 detik itu akan merepotkan bagi kita mendesainnya khawatirnya nanti malah berpikirnya kok ribet sebenarnya yang ribet itu pengaturan di PowerPoint untuk perpindahan antara slide nah seperti itu tapi kalau bentuknya ulangan kan kita bisa atur waktunya kita tetap menunggu ya disitu ya kita pindahkan secara manual oke baik terima kasih bunuri bunuri sudah coba kelas point sudah sudah bu Umi terima kasih ke muridnya baik terima kasih belum saya menggunakan HP yang lain oh begitu baik silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya masih ada 7 menit ke depan kita melakukan sesi tanya jawab izin bertanya Ibu ya silakan saya ingin bilang sama Pak Asmar ya Pak ya silakan Bapak tadi kan ada pertanyaan rata-rata kan choice-nya itu sudah diset kemudian ada short answer tadi ditampilkan kalau seandainya kebetulan saya kan guru matematika kita kan pengen mengetahui langkah-langkah penelesaian peserta didik itu bisa nggak secara lang kita buat yang ada nggak long answer-nya atau short answer itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga kita mengetahui langkah-langkah peserta didik menyelesaikannya terima kasih Pak Asmar baik Pak jadi kalau misalnya Bapak inginkan siswa itu menuliskan jawabannya secara panjang langkah-langkahnya Bapak gunakan saja fitur image upload Pak jadi soal matematika misalnya Bapak tanya misalnya penyelesaian persamaan tertentu nanti siswa bisa nulis di kertas lalu di potret dikirim jadi image upload jadi semua yang mereka kerjakan terkirim dalam bentuk gambar bisa atau kalau mau langsung di slide bisa juga pakai fitur slide drawing mereka nulis di slide cuma akan kesulitan kalau menggunakan handphone nulis yang panjang kecuali kalau siswa menggunakan laptop bisa mereka tulis menggunakan pen tablet misalnya nulis jawabannya itu juga bisa terima kasih terima kasih baik baik kita lanjutkan bu umi tolong ya untuk peserta ini di data baik-baik ini kehadirannya jangan sampai nanti tiba-tiba ikut seminar kok tiba-tiba melonjak datanya ya ya cuma lebih 200 orang nih di telegram itu pendatarnya lebih 1000 orang Bapak Ibu ya nah ini juga kebiasaan ya di apa di web streaming hanya sedikit jadi tadi saya sudah bilang dikontrol nanti kehadirannya perlu jadi perhatian bagi kita para guru karena kita adalah ujung tombak perbaikan pendidikan dan karakter bangsa kalau kita daftar kok ternyata tidak konsisten dengan pendataran saya kadang-kadang bukan cuma pelatihan ini yang saya biasa isi banyak pelatihan yang biasa kita pandu workshop yang kita pandu banyak yang hanya datang untuk ikut dapat sertifikat ini sesuatu yang saya kira para guru tidak boleh bermental seperti itu ya jadi betul-betul kita untuk mendapatkan ilmunya sertifikat itu hanya efek sampingnya ya setelah kita menyelesaikan kegiatan jadi ini perlu diperhatikan nanti teman-teman apalagi yang di grup telegram saya lihat luar biasa itu banyaknya ya yang hadir mendaptar tapi tidak join ya nanti kita akan Pak Asmar 4 menit lagi silahkan Bapak Ibu yang masih mungkin Mas Radit tadi mau jawab Mas Radit oh iya silahkan Mas Radit suara Mas Radit tidak kedengaran Pak Asmar Bu Umi bisa bertanya silahkan mas Radit mungkin tulis di chat aja Pak di fitur chat aja Pak tulis Pak soalnya tidak tidak kedengaran nanti saya baca Pak bisa kedengaran suara saya sekarang oke sekarang sudah bisa silahkan Mas promonya sampai kapan untuk promo tadi kan saya sudah memberikan link ya Bu itu jadi linknya itu sama seperti class point ini nih dari tanggal 17 sampai 24 nanti nanti mungkin Mbak Tia boleh dibantu ya untuk share linknya di grup telegram oke Pak oke Mas Radit jadi selama workshop kita berlangsung jadi ini luar biasa ya peserta workshop yang dapat fasilitas seperti ini Bapak bisa lihat workshop saya ngisi berkali-kali workshop belum pernah ngasih hadiah WKOM Bapak Ibu ya oke pertanyaan tadi yang ada ya Bu Umi oh udah gak ada sih rata-rata tadi sudah terjawab mau bertanya oh silahkan silahkan satu orang lagi ya habis ini kita mau doorpress karena betul Mas Radit mudah-mudahan aku dapat oh Bu Umi gak boleh bu buur panit operator gak boleh moderator gak boleh ikut iya ya Allah cuma bercanda aja silahkan yang mau bertanya satu orang lagi halo siapa yang tadi mau bertanya mungkin gak ada Bumi kita gak ada ya kita lanjut ke doorpress yes siap ayo siapa yang bersiap untuk doorpress senang Bapak Ibu saya tadi hanya bercanda saya berikan percanda ini saya Pak Asmar tidak ikutan Abdurrahman boleh ya Abdurrahman karena persentasikan kan selamatnya dengan Pak Asmar baik yang yang ringatnya bagus nanti dapat duluan kayaknya itu rejeki namanya Pak iya kode kelasnya baru Pak jadi kita tunggu join baru kita start quiz jadi tata caranya siap-siap dengan classpoint.app Bapak dan Ibu karena Pak Asmar akan membagikan quiznya melalui classpoint.app siap-siap nih kecepatan jawab yang betul dan kita ada beberapa ada beberapa quiz dua ya Pak Asmar ada dua quiz nanti aturannya di quiz pertama yang medali emas quiz sama perak dapat WKOM-nya kemudian yang dapat yang perunggu sama di bawah perunggu satu dapat pulsa ya Mbak betul betul sekali pulsanya ada empat orang juga kan ada empat orang jadi setiap quiz empat empat pemenang pemenang satu dua WKOM pemenang tiga empat pulsa quiz kedua juga seperti itu oke baik abah-abah dari Pak Asmar ya oke kita mulai aja Mbak ya siap Bapak dan Ibu siap-siap untuk siap-siap melihat kode yang dibagikan Pak Asmar nanti dan langsung menjawab doorpressnya langsung jawab tapi pakai classpoint.app ya Bapak dan Ibu silahkan Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bergabung dulu di classpoint.app Pak Asmar masukkan kode kelasnya lalu nanti akan ada pertanyaannya jadi kami berapa nomornya apa ya Bu kodenya belum ada kodenya belum nanti dulu nanti dulu sabar dulu tunggu dulu sabar 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 dulu saya mau ngejelasin dulu Bapak Ibu kami tidak menerima jawaban di chat kami hanya akan memilih pemenang di kelas Pak Asmar yang dibagikan kodenya kodenya mana nanti dulu sabar dulu Bapak Ibu yang tahu soal hanya Pak Asmar saya juga tidak tahu soalnya dan saya tidak ikutan kuisnya jadi Bapak Ibu jangan berburuk sangka saya ikutan saya tidak ikutan silahkan Bapak Ibu bersiap sebentar lagi kode kelas akan dibagikan tidak ada apa kok karena ini teman tidak semuanya murni dipilih nanti dari hasil kelas poinnya jadi seperti itu tidak boleh ada buruk sangka bahwa oh ini temannya Pak Asmar oh ini temannya Bumi tidak saya pun tidak tahu soalnya jadi silahkan Bapak Ibu bergabung Pak Asmar sudah siap membagikan kode kelasnya dulu Pak Asmar kita bagikan kode kelasnya dulu jangan soalnya dulu silahkan kode kelasnya dulu dibagikan untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu bergabung silahkan Bapak Ibu ke browsernya ketikan pluspoin.app kita tunggu kode dari Pak Asmar oke saya buka ya untuk kodenya oke Bapak Ibu kodenya 83365 83365 ya sudah banyak yang join cepat amat joinnya karena ingin dapet pen tablet dari Wacom dan pulsa sepertinya ya Bumi yang sudah benar itu Bumi semoga hari ini regi Bapak Ibu ya sekedar informasi Bapak Ibu saya melarang Bapak Ibu membagikan daftar hadir yuk kita sebagai pengajar bersikap jujur punya karakter yang baik tidak membagikan daftar hadir mohon maaf tadi satu peserta saya remove dari grup program karena membagikan daftar hadir karena yang akan lanjut ke workshop adalah peserta yang hadir hari ini ya jadi tidak membagikan daftar hadir kepada siapapun mohon maaf yang saya remove dari grup program karena tidak mengikuti aturan main dari Panitia terima kasih silahkan yang oke kayaknya yang join cuma 120 orang sebentar Bapak kasih kesempatan lagi karena yang join di live streaming juga ada jadi kita kasih 5 menit lagi untuk bergabung Bapak Ibu silahkan ketikan classpoint.app masukkan kode kelasnya 83365 nama Bapak Ibu jangan nama samaran ya karena kalau nama samaran nanti begitu muncul pemenang kami akan kesulitan merekap daftar hadir Bapak Ibu silahkan saya sampaikan kuisnya cuma 4 pertanyaan Bapak Ibu 4 pertanyaan saja setiap pertanyaan hanya 15 detik jadi kita hanya butuh 1 menit untuk 1 kuis jadi 1 pertanyaan 15 detik 15 detik terus dapetnya yang peringkat 1-2 dapet Wekom peringkat 3-4 dapet pulsa nah terus kalau sudah menang disini apakah nanti dapat hadiah lagi untuk kuis yang kedua pemenang yang sudah menang di kuis pertama tidak berhak lagi untuk dapat hadiah di kuis kedua kita karena ini adalah hadiah kita ingin semuanya jadi berbahagia jadi kita beri kesempatan yang lain lagi untuk dapatkan hadiah jadi nanti peserta yang dapat hadiah di kuis pertama kuis kedua tidak usah join ya Bapak Ibu supaya beri kesempatan yang lain oke mungkin Bu Mi kita start ya kuisnya 141 orang yang join untuk kuis ini Bapak Ibu oke saya akan start dengan pertanyaan pertama Bismillahirrahmanirrahim ya 8 detik lagi yang menjawab baru sedikit Bapak Ibu 143 orang yang menjawab baru 16 orang silahkan dijawab habis waktunya yang menjawab cuma sedikit ya 55 orang soal yang kedua cepat kali ya cuman 15 detik Pak oke hampir habis waktunya selesai 86 orang yang menjawab C ternyata banyak yang menjawab walaupun tidak terbaca semua tadi oke soal yang ketiga Bapak Ibu oke Kita hapus soal yang terakhir. Oke, selesai Bapak-Ibu ya. Kuis pertama sudah selesai. Kita akan melihat siapa pemenang untuk kuis ini ya. Silahkan Bu Umi diumumkan. Saya tampilkan leaderboard-nya. Yang pertama adalah ini. Rimni. Logo. Betul ya. Mana? Udah tutup. Dan Pak Abdurahman. Ini Alogo yang dapat medali emas. Pak Abdurahman. Pak Judin ya? Pak Judin. Ini masih loading ya lambatnya sampai skornya nggak muncul Bapak-Ibu ya. Iya masalah loading juara empat Pak. Pak Arief Rahman. Pak Abdurahman, Pak Judin, dan Pak Arief Rahman. Jadi pemenang Wekom adalah Pak Rimni Alogo sama Abdurahman ya, Bu? Pak Tajudin akan mendapatkan pulsa sama Pak Arief Rahman. Teknisnya gimana nih? Mungkin Pak Rimni Alogo dan Pak Abdurahman silahkan nulis di chat. Di chat room Zoom. Nulis nama lengkap. Alamat email, nomor telepon nanti dihubungi oleh Mbak Tia. Pak Tajudin dan Pak Arief Rahman. Begitu ya caranya? Ya, empat orang pemenang ini silahkan menuliskan di chat. Nama, nomor telepon, dan email. Untuk nanti dihubungi oleh Mbak Tia sebagai pemenang. Ijen juara empat itu dapat apa, Bu? Pulsa, pulsa, Pak. Pulsa. Oh, saya kira dapat. Iya, pulsa dan doa, Bu ya. Bu, doa mudah-mudahan kita sehat dari virus. Insya Allah. Oke, Bu Umi cepat ya. Satu kuis lagi karena sudah asan di sini. Tidak, siap. Silahkan tulis di room chat, Bapak Ibu ya. Namanya, emailnya, nomor teleponnya, biar mudah dihubungi oleh Mbak Tia. Oke, saya akan pindah ke kuis yang kedua. Silahkan, Bapak Ibu bersiap. Yang empat orang ini tidak boleh ikut lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya, yang empat orang sudah tidak boleh ikut lagi. Ini saya close dulu. Lalu siang kedua ya, Bapak Ibu. Satu menit juga waktunya. Saya tampilkan dulu ya. Di kelasnya saya akan ubah, Bapak Ibu, biar jadi baru. Nah, oke. Silahkan kode kelasnya sekarang adalah 72892. 72892. 72892 kode kelasnya. Arief, sudah memberikan data belum? Arief. Arief. Itu di chatroom nomor WA saya, Bu. Baru tiga nih yang muncul. Oh, ini. Kalau yang juara satu atau juara dua, enggak mau tulis alamat, enggak apa-apa, Bu. Nanti untuk panitia saja. Masih, Pak. Enggak bisa dong, harusnya nomor empat, kan masih ada. Oke, 131 orang, kita mulai. Masih bertambah. Ini dua dapat WKOM juga, dua dapat pulsa mungkin ya, Pak. Yang ini sama ya, Bapak Ibu ya. Kuis dua ini, peringkat 1, 2 dapat WKOM. Peringkat 3, 4 dapat pulsa. Oke, mungkin saya mulai kuisnya. Bu, Mi, dimulai ya, Pak? Atau kita tunggu lagi? Nanti dulu, nanti dulu. Tadi 141 orang. Ini kan sudah 136, nih. Empat menit lagi, Pak. Sabar, Pak. Banyak yang ingin bergabung, siapa tahu dapat rejikinya hari ini. Tadi 141, Bu, Mi, yang join. Sekarang 137, berarti sudah cukup. Empat orang kan enggak join lagi. Oh, iya, iya. Oke, kita start, Bapak Ibu ya. Silakan, siap. Siap, siap. Cepat-cepatan pencet jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar dipencet. Oke, kita next. Silakan, Bapak Ibu, empat pertanyaan untuk kuis yang kedua. Untuk pencet jawaban ini, sementara ini keringanannya. Oke. Saya lanjut. Soal yang kedua. Iya, Pak. Jadi, ada. Jadi, Pak Ritual ya. Jadi, ciciunnya bisa dilapas dulu sesuai kemampuan. Dan ketika teman-teman mampu untuk terus sampai kejutan. Tadi, ya, Pak. Jadi, pertanyaan dari. Oh, ini pun yang langsung nyata ya. Kenapanya? Saya kenal dengan video ini. Iya. Salam kenal-kenal. Sikat saya ini. Mbak Dia, ini suara dari mana ya? Ini kenapa saya enggak muncul soalnya apa ya? Yang ketiga, jadi jaringan tuh, Bu. Soal yang ketiga? Dari soal satu sampai tiga juga enggak ada. Cuma kuis dua. Jaringan biasanya, Bu. Itu biasanya jaringan. Muncul kok, muncul kok. Enggak ada di saya. Cuma kuis dua aja, Bu. Nah, baru nih ada nih yang ketiga. Uh, lama. Kalau nanti Ibu enggak dapat yang ini, pasti bisa. Ada hadiah yang lain ya di soal penugasan ya. Di workshop masih ada empat WKOM, Bapak Ibu. Bagi yang ikut workshop dengan baik. Kita close soal terakhir. Wah, dari 140. Ayo. Oke, sudah selesai, Bapak Ibu. Yang mengirimkan jawaban di soal terakhir itu ada 131 orang ya. Oke, Bu. Kita buka sama-sama ya. Juaranya hari ini Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan WKOM. Bismillah. Bismillah. Selamat, Bu Erfi. Selamat, Bu Harwati. Selamat, Bu Rusmiati. Enggak ada di sekirupanya. Selamat, Bapak Maulana. Bu Erfi dan Bu Harwati mendapat pen tablet ya. Bu Seriatun mendapat WKOM. WKOM. Bu Rumiati. Bu Rumiati. Bu Umi. Namanya Rumiati. Rumiati. Bukan Rus. Iya, Rumiati. Bukan Umi. Bukan. Enggak, aku enggak ikutan. Tenang, tenang. Jadi, Ibu Erfi, Ibu Harwati. Selamat ya, dapat WKOM. Kemudian, Ibu Rumiati sama Pak Maulana Dwi Cahyo dapat pulsa dari Mbak Tia. Oke, silahkan menuliskan datanya, Bapak Ibu. Mbak Tia akan mendatang Bapak Ibu semua. Yang membagikan adalah Mbak Tia ya, dari kelas koin Indonesia. Begitu. Sudah dicatat ini? Sudah diambil pemenangnya? Udah? Udah, udah. Tinggal ditunggu detail-nya ya, silahkan dikirimkan ke sana. Oke, ini saya close ya, Bapak Ibu. Saya. Enggak, enggak. Nanti ya, udah ya, dipotokan itunya ya. Sudah, sudah aman. Oke. Dan tadi untuk siapa tadi? Ibu Erfi, Pak Harwati atau Ibu Harwati, lalu Ibu Rumiati dan Pak Maulana, silahkan dicat nomor teleponnya, email adresnya ya. Dan nanti akan kami kirimkan hadiahnya. Baik. Sambil menunggu data, Mbak Tia, boleh kita minta Pak Asmar closing statement? Atau dari saat koin ada mouse dan edit ini? Saya mungkin udulan pamit ya. Oh, boleh. Pak Asmar dulu, silahkan. Ya, karena di sini sudah waktu duhur ya, Bapak Ibu. Jadi, Alhamdulillah kegiatan kita udah selesai, Bapak Ibu, untuk materi dari saya dan untuk kuis. Mungkin nanti masih ada penyampaian dari Mbak Tia, dari Mas Radit, atau dari Panitia. Yang jelas, kita akan ketemu lagi masih satu pekan kita bersama, Bapak Ibu, yang memang serius dengan kegiatan workshop kita. Di workshop itu bukan hanya sekedar mengikuti materi, tapi ada penugasan. Ada penugasan yang kita memberikan. Kita mengingat Bapak Ibu tentu sibuk sebagai guru, kita hanya membatasi dua kali tugas. Tugasnya nanti terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menggunakan kelas poin ini di kegiatan pembelajaran di kelas. Karena kan sekarang sudah belajar. Jadi nanti di tugas itu ada bukti fisik yang Bapak Ibu lakukan bersama dengan peserta didik. Apalagi kalau sudah pakai WECOM, lebih keren nanti tampilan. Mungkin membuat presentasi, membuat apa, sambil melakukan anotasi. Itu dari Bapak Ibu semuanya. Itu yang kita harapkan di workshop nanti. Dan tentunya tidak semua peserta workshop itu akan lulus. Yang lulus, dan kita beri sertifikat workshop hanya yang mengerjakan tugas, dua tugas yang dipersaratkan. Jadi kalau ikut tapi tidak ngerja tugas, mohon maaf. Jadi kita buat kegiatan yang benar-benar serius, sehingga manfaatnya akan terasakan oleh kita semuanya. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas atasnya Bapak Ibu. Pak Asmar, terima kasih banyak. Sukses-sukses terang. Sebenarnya Bapak Ibu, Pak Asmar meninggalkan ruangan karena sudah dulu. Bagi Bapak Ibu, peserta workshop yang nanti mengerjakan tugas akan ada hadiah begitu ya, dan peserta yang paling aktif akan ada hadiah. Jadi manfaatkan. Kita ada foto bersama dulu enggak Bapak Ia sebelum Pak Asmar meninggalkan ruangan? Jelakkan dulu. Kebetulan ini karena settingan webinar, ini tidak bisa video semuanya terlihat. Ya, tapi mungkin nanti kami harapkan Bapak dan Ibu bisa gabung di workshopnya. Kalau begitu, terima kasih Pak Asmar. Terima kasih Pak Asmar atas penjelasan materinya di webinar kali ini. Kita akan terlihat di workshop untuk Bapak Ibu yang nanti serius. Begitu ya Pak Asmar dan di pembimbingannya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk kita semua di hari ini. Sama-sama Bu Mi, sama-sama Mbak Tia, Mas Radit. Nanti untuk penjelasan hadiah yang ada bagi peserta workshop nanti akan dijelaskan di grup telegram ya Mbak Tia ya. Dan di sini juga bisa sebutkan. Saya pamit duluan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Asmar. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Asmar. Baik, saya Umi Tirol Sari dari Kota Bogor. Mohon maaf apabila memandu hadiahnya banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada Mbak Tia dari Kota Bogor Indonesia. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini. Walaupunnya sekali ya semangatnya. Bermanfaat, ilmu yang diberikan. Dan jangan lupa ini adalah satu dari rakaian acara lainnya. Yang belum berhasil install. Jangan khawatir, besok kita ada sesi troubleshooting dengan Mas Tomo. Jadi bisa dibantu sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menjadi satu bentuk motivasi untuk kita selalu upgrade diri. Dan ingat Bapak dan Ibu, teknologi tidak bisa menggantikan peran Bapak dan Ibu dalam mengajar dan didik anak-anak kita. Tapi untuk guru-guru yang sudah ready secara teknologi, sudah meng-upgrade diri, pastinya lebih terdepan dibandingkan dengan yang tidak meng-upgrade diri. Karena memang sekarang kita sudah di-link. Suasanya sangat teknologi sekali. Anak-anak kita sudah sangat meng-upgrade teknologi. Jadi ayo kita jadi guru era digital. Terus semangat untuk memotivasi diri dan juga anak-anak kita ke depannya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu terus sehat, semangat, dan kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tia. Tia, data sudah semua kan? Data sudah semua kan? Data sudah, sudah. Data sudah semua. Nanti pertanyaan dari teman-teman nih, apakah untuk grup workshop ada grup baru atau bagaimana? Dan penumpasannya kapan akan di-share di grup yang baru atau yang bagaimana? Terima kasih.